Su Fang membunuh tiga pembunuh lainnya secara berurutan. Dari segi kekuatan, kekuatan para pembunuh ras iblis ini tidak terlalu tinggi. Hal utama adalah mereka memiliki aura, kecepatan, serta busur dan anak panah yang tersembunyi. 30 pembunuh yang bekerja sama sudah cukup untuk membunuh pembangkit tenaga listrik puncak Dao mendalam. Namun, kemampuan para pembunuh ini semuanya kehilangan kegunaannya di hadapan berbagai kemampuan luar biasa Su Fang. Mundur Setelah selusin orang terbunuh dari awal hingga akhir, para pembunuh ras iblis Winduing itu benar-benar terintimidasi oleh cara Su Fang yang sulit dipahami dan mulai bersiap untuk mundur. Namun ingin mundur juga tidak semudah itu. Pesona di sekitarnya tersegel, awalnya untuk mencegah Su Fang melarikan diri, tapi sekarang, itu menjadi belenggu yang fatal. Pada akhirnya, lebih dari selusin pembunuh bekerja sama dan memusatkan serangan mereka pada satu titik pesona. Akhirnya, mereka merobek celah di pesona tersebut, sebelum membunuh jalan keluar dari pesona tersebut. Selama periode pelarian demi nyawa mereka, lima pembunuh ras iblis Winduing lainnya dibunuh oleh Su Fang. Ingin melarikan diri, tidak semudah itu. Bagaimana Su Fang bisa membiarkan para pembunuh ini melarikan diri dengan mudah? Mengejar para pembunuh itu dari dekat, sayap tawon suan bau di belakangnya berdengung dan melintas, mengejar dari tempat di mana pesonanya hancur. Memproyeksikan kekuatan penginderaan lingkaran besar, saat dihendak mengejar aura seorang pembunuh, kemampuan pandangan jauh ke depan yang luar biasa yang diberikan kepadanya oleh tubuh kedagingan lingkaran besar itu tiba-tiba mendapat firasat, tiba-tiba menghentikan sosoknya. Segera setelah itu, Su Fang mengerahkan mata sejati masa depan, tatapannya menyelimuti area kosong yang jaraknya ribuan kaki. Siluet hitam muncul di mata vertikal di antara alisnya. Bersenandung gelombang. Sayap tawon di belakangnya mengepak, Su Fang berteleportasi. Sosoknya baru saja muncul ketika dia mengerahkan tubuh Dharma Iblis Darah. Niat membunuh yang kuat dan aura membunuh meletus dengan ledakan keras bersamaan dengan tinjunya. Satu pukulan mengosongkan seluruh kekuatan di dalam tubuh Dharma Iblis Darah, membombardir area kosong itu. Pembunuh Ying Tu, yang telah lama bersembunyi di kehampaan, meminjam Suan Bao untuk menggabungkan seluruh dirinya dengan kehampaan. Bahkan jika Su Fang memiliki kemampuan penginderaan yang luar biasa dan seni penyusutan kehidupan rahasia surga, sulit juga untuk menemukan keberadaannya. Dia awalnya berencana untuk memberikan pukulan fatal pada Su Fang ketika dia tidak menduganya. Siapa sangka begitu dia muncul, serangan Su Fang akan melonjak seperti gelombang pasang. Seolah-olah dia telah meramalkan bahwa Sado Bacer akan muncul pada saat ini. Dari samping, seolah-olah dia telah mengambil inisiatif untuk mendekati serangan Su Fang dan bekerja sama dengan Su Fang untuk membiarkan Su Fang menghajarnya. Uff! Dihadapkan pada hirup ikut pembunuhan yang kejam dan dingin, Ying Tu secara keliru mengira bahwa dia telah tersandung ke neraka. Hatinya dipenuhi ketakutan dan ketidakpercayaan. Sesaat kemudian, Ying Tu terlempar seperti karung pecah yang tersapu hembusan angin kencang. Orang ini juga sangat tangguh. Setelah menerima pukulan yang begitu berat, dia sebenarnya tidak mati. Setelah mengeluarkan setegup darah, beberapa ribu bayangan hitam yang identik dengannya keluar dari tubuhnya. Su Fang, aku masih meremehkanmu. Anggap dirimu beruntung kali ini. Tak satupun dari orang-orang yang ingin dibunuh oleh Liga Assassin yang selamat. Kamu tidak akan seberuntung itu lain kali. Ribuan hantu mengeluarkan suara yang mengerikan dan mematikan pada saat yang sama, dan kemudian melarikan diri ke segala arah. Dunia Pedang Domain Petir Ku Ao juga keluar dari penghalang dan melepaskan pikirannya, yang berubah menjadi ular piton listrik dan naga guntur yang mengaum dengan marah. Kilatan guntur dan kilat membentuk dunia guntur dan kilat yang mampu menghancurkan langit dan bumi. Dalam sekejap, itu menyelimuti ribuan bayangan hitam yang terbentuk oleh pikiran Ying Tu. Seperti yang diharapkan dari salah satu dari sepuluh jenius tak tertandingi di wilayah ilahi mendalam pusat, dia benar-benar mampu menampilkan teknik petir yang begitu mengejutkan. Ribuan bayangan hitam langsung hancur oleh petir. Ku Ao mengungkapkan ekspresi puas diri dan berkata dengan dominan, seorang pembunuh yang tidak bisa melihat cahaya seperti tikus berani menjadi tidak terkendali dan sombong di depanku. Apa yang kamu bunuh hanyalah ilusi yang diciptakan oleh pikiran si pembunuh. Pembunuhnya telah melarikan diri, Su Fang berkata dengan acuh tak acuh. Tawa Ku Ao tiba-tiba berhenti. Namun, dia tidak akan bisa lepas dari genggamanku untuk waktu yang lama. Su Fang dengan tenang melintas, sosoknya menerobos udara. Di pavilion lain di kedalaman rumah bordil bulan baru. Di lantai dua, banyak jenius dari wilayah ilahi mendalam timur, serta jenius terbaik dari wilayah dewa lainnya seperti Feng Daocheng, sedang minum dan mengobrol. Su Fang melewati penghalang luar dan sampai ke lantai dua pavilion. Banyak pembudidaya yang terkejut, tidak menyangka Su Fang datang tanpa diundang. Dong Xuan Lai secara alami berterus terang. Dia tertawa dan berkata, Su Fang, karena kamu di sini, ayo minum bersama. Feng Daocheng mendengus dingin dan berkata, Apa hak seorang kultifator rendahan seperti dia untuk minum bersama kita di meja yang sama? Kursi ini malu dikaitkan dengan orang gila. Cahaya ilahi Su Fang menyapu lantai dua yang kosong. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangannya dan meraih Feng Daocheng. Kekuatan ilahi yang menakutkan dan kehendak dari segel sepuluh arah tuanku yang dapat menyegel segala arah muncul dari telapak tangannya. Feng Daocheng menjadi pucat karena ketakutan dan buru-buru mengeksekusi teknik gerakannya untuk berteleportasi. Su Fang, apa yang kamu lakukan? Dong Xuan Hui Huang meraum dengan marah. Ledakan. Layar di belakang tempat Feng Daocheng duduk hancur dengan suara keras. Bayangan hitam muncul dari pola di layar. Saat ia hendak melarikan diri, ia terjebak oleh kekuatan ilahi dari segel sepuluh arah tuanku milik Su Fang. Sosok dan penampilan shadow killer terungkap. Dia terluka para akibat serangan mendadak Su Fang, tapi dia tidak lari jauh. Dia diam-diam datang ke tempat para jenius berkumpul dan kemudian menggunakan Xuan Bao untuk bersembunyi di pola di layar. Sebagian besar pembudidaya yang hadir adalah orang-orang jenius, tetapi tidak satupun dari mereka yang memperhatikannya. Wajah semua orang berubah menjadi jelek, tidak mampu mempertahankan ketenangan mereka. Dong Xuan Qian yang bertanya, Su Fang, siapa dia? Su Fang mencibir dengan nada menghina. Seorang pembunuh yang mencoba membunuhku. Dia hanyalah seekor tikus yang tidak bisa melihat cahaya. Pembunuh bayangan dengan dingin menatap Su Fang sambil menunjukkan senyuman sinis. Saya dari Liga Pembunuh Bayangan. Saya menyarankan Anda untuk melepaskan saya dengan patuh. Jika tidak, bukan hanya Anda, Su Fang, tetapi Anda semua jenius akan mati. Seorang pembunuh dari Sado Ki Lik. Tatapan Dong Xuan Lai, Feng Daocheng, dan yang lainnya langsung berubah, mata mereka dipenuhi ketakutan. Dong Xuan Yichen dan Dong Xuan Hui Huang baru saja tiba di alam ilahi mendalam pusat, jadi mereka tentu saja belum pernah mendengar tentang Liga Pembunuh Bayangan. Mereka bingung. Seorang pembunuh yang gagal dalam pembunuhan masih berani mengatakan hal yang tidak masuk akal di sini. Su Fang tersenyum malu dan hendak melepaskan pikiran untuk membunuh si pembunuh. Tiba-tiba, pola ilahi terjalin membentuk jimat besar yang menuju ke arah Su Fang. Kekuatan penyegelan yang agung menyelimuti Su Fang saat ia turun ke Su Fang. Feng Daocheng, beraninya kamu menyerangku. Su Fang sangat marah. Dengan sebuah pikiran, sebuah pikiran berubah menjadi cahaya pedang yang menyelaukan dan menghancurkan jimat polanya. Su Fang, kursi ini akan mengingatmu. Pembunuhnya, Shadow Killer, mengambil kesempatan untuk melepaskan diri dari belenggunya dan tertawa dingin. Sosoknya berubah menjadi bayangan dan dengan cepat menjadi buram, menghilang ke dalam kehampaan. Saat Su Fang hendak melanjutkan pengejarannya, serangan pikiran Feng Daocheng datang satu demi satu, berubah menjadi jimat yang terjalin dengan pola dewa. Itu akan menyegel Su Fang. Pedang pemotong jiwa penjara darah, hancurkan. Su Fang menggunakan teknik visualisasi wasiat, dan kehendak pembantaiannya terkondensasi menjadi cahaya pedang darah. Jimat umum, kehendak di dalam hancur, dan pola ilahi juga hancur. Dong Suan Lai berteriak seperti guntur, Feng Daocheng, mengapa kamu sengaja membiarkan pembunuh itu pergi? Feng Daocheng berkata dengan acu tak acu, Liga Pembunuh Bayangan bukanlah sesuatu yang bisa kita provokasi. Begitu kita membunuh pembunuh itu, kita akan mendapat masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Su Fang ingin bersenang-senang sesaat, tapi dia menyusahkan kami. Kursi ini tidak akan bodoh. Alis Dong Suan Lai melengkung. Semua orang tahu niat Feng Daocheng. Dia sengaja membiarkan pembunuh itu pergi untuk meninggalkan Su Fang dengan ancaman yang fatal. Penyebab kejadian tersebut adalah konflik antara Su Fang dan Peng Yan, seorang kultifator dari alam ilahi Citian, ketika ia baru saja tiba di alam ilahi mendalam pusat. Jelas sekali betapa sempitnya pemikiran orang ini, dan betapa pendendamnya dia. Dong Suan Hui Huang setuju. Feng Daocheng benar. Su Fang, kamu tidak dapat menyakiti semua orang di sini karena keegoisanmu sendiri. Dong Suan King Yue berteriak dengan marah. Dong Suan Hui Huang, diam. Adik laki-laki, aku salah bicara. Dong Suan Hui Huang dengan cepat meminta maaf, tapi dia mencibir dalam hati. Feng Daocheng, kamu melepaskan pembunuhku tanpa alasan. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu, Feng Daocheng, adalah musuh bebuyutanku. Jika ada kesempatan, aku akan memenggal kepalamu, menghancurkan tubuhmu, dan memadamkan jiwamu. Su Fang menunjukkan dominasinya, memelototi Feng Daocheng saat dia berbicara dengan nada membunuh. Feng Daocheng mencemoh kata-kata Su Fang, membual yang tidak tahu malu. Aku, Su Fang, adalah orang yang menepati kata-kataku. Suara Su Fang terdengar, dan dia terbang dari lantai dua. Feng Daocheng mendengus dengan jijik. Arogansi seperti itu, berpikir bahwa kamu benar-benar dapat meremehkan seluruh alam dewa Jiuxuan hanya karena kamu telah memanfaatkan orang nomor satu Dong Suan. Dong Suan Kianyang berkata dengan acu-ta'acu, kami bahkan tidak menyadarinya ketika pembunuh dari Shadow Kill League bersembunyi di dekat kami. Jika dia ingin membunuh kami, dia akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Su Fang dapat dengan mudah mendeteksi si pembunuh. Berdasarkan ini saja, dia berhak menjadi orang nomor satu di Dong Suan. Para jenius di lantai dua tampak malu. Dong Suan King Yue berkata kepada Feng Daocheng, kamu mempunyai dendam terhadap Su Fang. Kamu bisa melawannya dengan adil, tetapi kamu menggunakan tipuan tercela untuk menipunya. Saya tidak ingin dikaitkan dengan tindakan tercela seperti itu. Dong Suan King Yue lalu pergi dengan mengibaskan lengan bajunya. Dong Suan Lai memandang Feng Daocheng dan berteriak dengan dominan, saya pikir kamu adalah seseorang, tapi sekarang tampaknya kamu hanyalah orang yang tercela. Apakah kamu layak minum bersamaku? Bah! Dong Suan Lai juga terbang keluar dari pavilion. Dong Suan Kianyang, Dong Suan Yi Chen, dan para jenius pavilion surga lainnya berdiri. Dong Suan Hui Huang ragu-ragu sejenak, tetapi pada akhirnya mengikuti mereka. Wajah Feng Daocheng pucat, dan para pembudidaya lainnya juga tidak terlihat terlalu baik. Setelah Su Fang meninggalkan pavilion, dia mencari Ku Ao kemana-mana, tetapi tidak ada jejaknya. Dia berencana untuk menanyakan keberadaan Suan Zen dari Ku Ao, tapi dia hanya bisa menyerah sekarang. Kakak senior Suan Zen pasti datang ke mistik tengah demi yang terpilih dari Jiu Suan. Aku akan segera bisa menemuinya. Adapun Hu Yu Fei itu, dia menyewa seorang pembunuh untuk membunuhku. Aku harus membalaskan dendamnya, tapi sungguh merepotkan untuk membunuhnya di mistik tengah. Memikirkan Hu Yu Fei, hati Su Fang melonjak dengan aura yang ganas. Karena keributan tadi, rumah Bordil New Moon berada dalam kekacauan. Su Fang khawatir akan ada lebih banyak pembunuh yang bersembunyi di rumah Bordil New Moon, jadi dia bergegas pergi. 2.972 Tamu tak diundang itu tidak lain adalah Du Zixiang. Dia adalah orang suci dari Istana Perawan Mistik yang telah menyatakan perasaannya kepada Su Fang di depan umum sebelum final lembah darah Jiu Suan. Untuk menyelamatkan Du Zixiang, Su Fang pertama-tama pergi ke dunia misterius asal merah, lalu jatuh ke dalam perangkap klan Ye di Stalwart Star City dan melakukan pembunuhan besar-besaran. Pada akhirnya, dia masih dibawa pergi oleh Ye Fei Yan. Dia tidak menyangka dia akan tiba-tiba muncul di sini saat ini, yang mengejutkan Su Fang. Dia menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang hebat untuk merasakan lingkungan sekitar tetapi tidak menemukan satupun kultifator klan Ye di sekitarnya. Su Fang bertanya dengan heran, Du Zixiang, kamu sudah mendapatkan kembali kebebasanmu. Bagaimana Ye Fei Yan bisa melepaskanmu begitu saja? Du Zixiang menghela nafas. Saya ditangkap oleh Ye Fei Yan dan dibawa ke wilayah ilahi pusat. Saya dibelenggu olehnya lagi dan tidak punya pilihan selain menjadi budaknya. Namun, dia tidak terlalu menyiksaku. Saya mencoba yang terbaik untuk mendapatkan bantuannya dan akhirnya mendapatkan kepercayaannya. Saya bisa keluar dan bergerak dengan bebas, tapi saya tidak bisa tinggal terlalu lama. Kalau tidak, pembatasan di istanaku akan membuatku berharap aku mati. Aku mengerti, Ye Fei Yan. Ketika dia memikirkan klan Ye dan Ye Fei Yan, kebencian di hati Su Fang tiba-tiba bertambah kuat. Dia kemudian berkata, Jangan khawatir, saya berjanji untuk menyelamatkan Anda. Saya akan melakukan apa yang saya katakan. Saya akan menemukan cara untuk melepaskan belenggu untuk Anda dan membiarkan Anda mendapatkan kembali kebebasan Anda sepenuhnya. Du Zixiang menggelengkan kepalanya dan berkata, Mari kita tidak membicarakan hal ini untuk saat ini. Saya di sini kali ini karena saya memiliki sesuatu yang sangat penting untuk diberitahukan kepada Anda. Ye Fei Yan sedang bersiap untuk membuat konspirasi untuk menjebak Anda. Su Fang tidak terlalu terkejut. Salah satunya adalah Hu Yu Fei, yang lainnya adalah Ye Fei Yan. Su Fang telah datang ke wilayah ilahi pusat, wilayah mereka. Akan aneh jika mereka tidak membalas dendam terhadap Su Fang. Hu Yu Fei telah menyewa pembunuh untuk membunuh Su Fang, tetapi Su Fang dengan mudah menangani mereka. Su Fang bahkan tidak terlalu takut pada Ye Fei Yan. Mereka juga tidak berani menggunakan kekuatan rakyat Hu dan klan Ye untuk membalas dendam secara terbuka pada Su Fang. Bagaimanapun, Su Fang adalah jenius terbaik di Dong Suan. Sekarang saat final semakin dekat dan banyak ahli yang menonton, mereka tidak punya nyali untuk melakukannya, tidak peduli seberapa besar kekuatan yang mereka miliki. Selama ada kesempatan yang cocok, Su Fang akan membunuh mereka berdua. Tuan muda Su Fang, ini masalah penting. Bolehkah saya pergi ke kediaman Anda dan memberi tahu Anda detailnya? Du Zixiang melihat sekeliling dan berkata pada Su Fang. Tentu saja, ayo pergi. Su Fang membawa Du Zixiang melewati penghalang dan memasuki pavilion. Su Fang. Ketika mereka tiba di kamar, sebelum Su Fang dapat mengatakan apapun, Du Zixiang tiba-tiba menerkam Su Fang dan memeluknya. Dengan aroma lembut dipelukannya, jantung Su Fang berdebar kencang. Namun, karakter seperti apa Su Fang itu? Dia masih memiliki sedikit kemauan. Dia melepaskan aura ilahi dan dengan lembut mendorong Du Zixiang menjauh. Dia kemudian bertanya dengan suara yang dalam, Nona Du, apa maksudnya ini? Di masa lalu, meskipun saya ingin menggunakan Tuan Muda Su Fang untuk menyingkirkan Yang Mulia Chi Yuan, perasaan saya terhadap Tuan Muda adalah mutlak. Tuan Muda mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan saya di Stalwart Star City. Saya tidak punya apapun untuk membalas Tuan Muda, tapi aku bersedia membalas Tuan Muda dengan semua yang kumiliki, Du Zixiang mengungkapkan ekspresi malu-malu. Wajahnya memerah, dan dia tampak cantik dan memikat. Su Fang berbicara dengan Fasi, saya setuju untuk menyelamatkan Anda karena saya berempati dengan Anda. Saya membantu Anda di Stalwart Star City karena saya ingin memenuhi janji saya, dan bukan karena kecantikan Anda. Saya, Su Fang, bukanlah orang yang mendambakan kecantikan. Nona Du, mohon bersikap bermartabat. Tuan Muda Su Fang tidak menyukai kecantikan. Du Zixiang terkekeh. Dia memiliki ekspresi, saya mengerti segalanya, di wajahnya. Su Fang menyentuh ujung hidungnya dan tersenyum malu. Dia bertanya, Nona Du berkata ada sesuatu yang penting yang ingin Anda sampaikan kepada saya. Ada apa? Tuan Muda Su Fang benar-benar tidak berperasaan kepadaku, mata Du Zixiang mengungkapkan kepahitan yang tersembunyi. Tuan Muda Su Fang, silakan lihat. Du Zixiang mengeluarkan jimat rune. Jimat rune ini sangat unik. Ada banyak pola dewa yang terukir di atasnya, yang terjalin membentuk pola bunga persik. Auranya sangat kuat, dan itu jelas bukan sesuatu yang bisa dipadatkan oleh seorang kultifator biasa. Ini adalah jimat rune yang kuat yang diam-diam saya ambil dari Ye Fei Yan. Menurut Ye Fei Yan, jimat rune ini secara pribadi dipadatkan oleh ahli kuat dari klan Ye yang telah melampaui level Dao Sein. Ini berisi kemampuan dan energi ilahi yang mengejutkan, dan itu disiapkan untuk digunakan menghadapi Tuan Muda Su Fang. Mengenai kekuatan apa yang dimilikinya, saya terlalu lemah untuk melihat apa yang begitu kuat di dalamnya. Tuan Muda, mohon lihat lebih dekat. Du Zixiang menggulingkan jimat rune ke arah Su Fang. Jimat rune klan Ye tidak hanya kuat, tapi kekuatannya juga sangat unik. Su Fang telah memperoleh jimat kamufla sesatu daun dari Ye Fei Bai. Setelah diaktifkan, ia bisa menyembunyikan tubuh seseorang dan menyembunyikan nasibnya. Bahkan teknik menyusut kehidupan tidak akan bisa merasakannya. Jimat rune yang dikeluarkan Du Zixiang sebenarnya diringkas oleh seorang ahli kuat yang telah melampaui level Dao Sein. Auranya jauh lebih kuat daripada jimat kamufla sesatu daun. Su Fang sangat penasaran. Dia mengulurkan tangannya dan meraih jimat rune. Aliran kekuatan sihir disuntikkan ke jimat rune. Tiba-tiba gelombang. Jimat rune meledak tanpa peringatan, memancarkan aura merah persik. Dalam sekejap, aura itu mengalir ke tubuh Su Fang dari telapak tangannya. Aura yang menyebar ke sekeliling juga dengan cepat meresap ke dalam daging dan darah Su Fang dari kulitnya. Dalam sekejap, aura aneh menyebar ke setiap sudut tubuh Su Fang. Kemudian, dengan kecepatan yang tidak dapat ditanggapi oleh Su Fang, ia meresap ke dalam istana Dao dan hati Dao Su Fang. Su Fang terkejut saat mengetahui bahwa nasib ilusinya telah disusupi oleh aura. Dimanapun aura menyapu tubuhnya, api nafsu berkobar dengan ganas di tubuh Su Fang. Bahkan keinginannya pun hilang dalam sekejap. Tiba-tiba, kekuatan yang dikeluarkan oleh jimat rune mengandung kekuatan yang dapat membangkitkan hasrat naluriah. Hal itu menyebabkan api di tubuh Su Fang menyala. Kesadarannya juga mengalami kebingungan. Tidak hanya itu. Di dalam jimat rune juga terdapat kekuatan yang dapat mempengaruhi takdir. Itu bukanlah kekuatan takdir biasa, tapi semacam kekuatan takdir. Itu juga bukan takdir yang pernah dilihat Su Fang sebelumnya, seperti takdir Dao Surgawi atau Ki Ungu hamil besar. Itu adalah semacam kekuatan jahat yang membawa malapetaka yang membuat orang jatuh ke dalam nafsu dan tidak mampu melepaskan diri. Yang lebih mengejutkan Su Fang adalah auranya tidak menyerang atau melahap kesadarannya dan Dao Heart. Sebaliknya, hal itu membangkitkan hasrat tubuh manusia. Oleh karena itu, hati Fajra Dao tuju warna dan istana Jiuksuan Dao miliknya, dan bahkan teknik penyusutan kehidupan ilahi miliknya, tidak hanya tidak mempertahankan atau menghalangi auranya, tetapi mereka juga tenggelam tak terkendali di dalamnya. Pada saat ini, asal mula jiwa Su Fang dan seluruh dunia telah berubah menjadi warna merah persik yang aneh. Kesadarannya hilang di dalamnya, dan api nafsu di tubuhnya menyala dengan liar. Du Zixiang, kamu, kamu menjebaku. Su Fang menggigit lidahnya dengan keras. Rasa sakit yang tajam membuatnya mendapatkan kembali kesadarannya. Dia menatap Du Zixiang dan meraung seperti binatang buas. Su Fang, tidak peduli betapa liciknya kamu, kali ini kamu tetap jatuh ke tanganku. Du Zixiang terkikik. Itu bukan suara Du Zixiang, tapi tawa familiar Ye Feiyan. Kemudian, Ye Feiyan terbang keluar dari istana Dao Du Zixiang. Dia memandang Su Fang, matanya penuh kebanggaan dan keserakahan yang tak ada habisnya. Ye Feiyan, itu kamu. Su Fang tiba-tiba menyadari. Ye Feiyan berkata dengan bangga, Aku pernah berkata bahwa kamu adalah laki-lakiku, dan kamu tidak akan pernah lepas dari tanganku. Du Zixiang hanyalah boneka yang dikendalikan oleh kemampuan ilahi tertinggi klan Ye Ku. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa lengah dan masuk ke dalam perangkapku dengan begitu mudah? Apa yang sedang kamu lakukan? Su Fang mengertakkan gigi dan berteriak, diam-diam mencoba menghilangkan kekuatan Jimat Rune. Siapa yang tahu gelombang? Energi di istana Dao Ji Uksuan, berbagai kemampuan dharma kaya, teknik penyusutan kehidupan rahasia ilahi, dan kemampuan ilahi lainnya serta kemauan keras semuanya sulit untuk diaktifkan. Saat ini, satu-satunya hal yang bisa dikendalikan Su Fang adalah jejak kesadaran. Setelah sedikit kesadaran ini hilang, itu berarti dia telah sepenuhnya jatuh ke dalam nasib dikendalikan oleh Ye Feiyan. Berhentilah melawan, semua perlawanan itu sia-sia. Apa yang kukatakan melalui mulut Du Zixi yang sebagian besar benar. Jimat bencana persik itu memang diciptakan oleh ahli kuat dari klanku. Itu bukanlah sesuatu yang bisa kau tolak. Adapun apa yang akan aku lakukan padamu, apakah aku perlu mengatakannya dengan lantang? Saya secara alami akan mengambil semuanya dari Anda. Kultifasimu akan kulahap, dan hartamu akan menjadi milik murid-murid klan Ye Ku. Nasibmu juga akan berakhir di sini. Senyuman Ye Feiyan seperti bunga persik yang mekar. Di kedalaman istana Dao Su Fang. Di suatu tempat, sosok yang duduk bersila tiba-tiba membuka matanya. Feng Zhenhua. Di Fengli Universi, Su Fang menyimpan Feng Zhenhua di istana Dao Jiuksuan. Karena Su Fang telah menanamkan garis karma pengikat kehidupan padanya, dia tidak mempedulikannya. Meskipun penampilan Feng Zhenhua tidak banyak berubah, matanya menjadi sangat dalam dan menunjukkan perubahan hidup yang tak ada habisnya. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang kultifator seusianya. Saya telah menunggu dengan getir selama bertahun-tahun dan memutar otak. Kesempatan akhirnya datang. Su Fang, aku sudah mengatakan bahwa semua yang kamu miliki berasal dari alam semesta pancang. Semua yang kamu miliki adalah milikku. Kamu ditakdirkan menjadi bonekaku untuk melanjutkan takdirku. Pancang. Tuan pancang sebenarnya tinggal di tubuh Feng Zhenhua. Siapa sangka? Bahkan jika Su Fang sudah bangun sekarang, dia tidak akan pernah mengira bahwa Tuan pancang belum menyerap padanya dan ingin mengambil alih tubuhnya. Ternyata, Lord pancang telah menyiapkan pasukan besar di kota biru kuno dan menggunakan kehidupan para kultifator dan manusia yang tak terhitung jumlahnya untuk mengubah nasibnya. Pada akhirnya, dia terjatuh ke dalam skema Gritsun Limitless Pad dan gagal. Untunglah Tuan pancang lolos dan melarikan diri dari hutan belantara yang tertinggal surga seperti seekor anjing liar. Pancang, yang sudah kehilangan semua harapan, tiba-tiba bertemu Feng Zhenhua. Dia mengembangkan teknik memperpendek kehidupan dan saat ini menjadi tubuh Dharma Takdir. Tentu saja, tidak sulit baginya untuk menemukan karma yang ditanam Su Fang dalam nasib Feng Zhenhua. Oleh karena itu, pancang menggunakan teknik pemendekan hidup dan dengan mudah mengambil alih tubuh Feng Zhenhua dan datang ke klan Feng. Pendamping dao Tuan pancang, yang juga ibu Dewi Luo, disiksa sampai mati oleh klan Feng. Tujuannya datang ke klan Feng adalah untuk membalas dendam pada klan Feng dan bahkan berencana memusnahkan klan Feng. Yang tidak dia duga adalah Su Fang juga membawa Dewi Luo ke klan Feng. Oleh karena itu, Tuan pancang menggunakan identitas Feng Zhenhua untuk menghasut klan Feng agar mengambil risiko membunuh Su Fang. Dengan cara ini, dia akan memiliki kesempatan untuk mengambil alih tubuh Su Fang dan mengubah nasibnya sepenuhnya. Sedikit yang dia tahu. Manusia mengusulkan, Tuhan yang menentukan. Kemunculan gloomy menyebabkan rencana klan Feng gagal total. Di alam semesta Feng Li, dia tiba-tiba bertemu dengan tubuh ibu dari tanaman anggur Raja Darah Penusuk Surga. Pancang tidak dapat menemukan kesempatan untuk mengambil tindakan dan hanya bisa terus hidup di dalam tubuh Feng Zhenhua dan disimpan oleh Su Fang di Istana Jiuksuandao. Pancang melepaskan auranya. Itu bukanlah aura biasa. Itu adalah kekuatan takdir yang paling menakutkan dan halus. Pertama-tama aku akan menggabungkan avatar takdir ke dalam takdirmu. Saat kamu benar-benar kehilangan kesadaran, aku akan mengontrol dan menyatu dengan kesadaranmu, lalu melahap asal mula jiwamu. Dengan cara ini, takdirku tidak hanya akan berubah, tapi aku juga bisa mengambil alih tubuhmu. Semua yang kamu miliki akan menjadi milikku. Adapun gadis dari klan Ye itu, aku bisa membunuhnya saja. Dia akan mati jika dia mencoba merebutku. Pancang mencibir, matanya dipenuhi dengan kegembiraan dan kegilaan yang tiada taraf. Kegigihan Su Fang mempertahankan kesadaran terakhirnya. Dia berjuang keras saat dia melihat ke arah Ye Fei Yan. Ye Fei Yan, kamu wanita kejam. Jika kamu patuh di alam ilahi mendalam timur dan menikah dengan klan Ye, kamu tidak hanya akan memilikiku, kamu juga memiliki hak untuk berkultivasi ganda denganku. Kamu juga akan menjadi jenius klan Ye dengan nama keluarga yang berbeda dan menikmati kekayaan dan kemuliaan. Namun, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri dan memprovokasi klan Ye lagi dan lagi. Kamu bahkan menanamkan karma di Ye Fei Ku dengan seni menyusut kehidupan. Kami tidak punya pilihan selain meminta nenek moyang klan Ye untuk menyelesaikannya. Bagaimana klan Ye bisa mentolerir orang gila sepertimu? Karena alasan ini, para ahli dari klan Ye secara khusus membuat jimat keberuntungan persik bencana ini agar anda dapat menghindari hukum Jiuksuan. Kamu tidak akan pernah mengira aku akan menggunakan Du Zixiang untuk membuat jebakan. Sebenarnya, saya sudah memiliki rencana ini ketika saya meninggalkan Stalwart Star City. Benar saja, kamu terpesona oleh kecantikan Du Zixiang dan jatuh ke dalam perangkapku. Alasan aku mengendalikan boneka ini, Du Zixiang, justru demi menipu orang lain. Begitu aku melahap kultifasimu, kamu akan pergi ke mata air kuning bersamanya dan menjadi sepasang sejoli yang sekarat. Saat itu, semua orang akan mengira anda mati karena kesenangan yang berlebihan. Tidak ada yang akan mencurigaiku, Ye Fei Yan. Tapi jangan khawatir, kekuatan jimat keberuntungan persik bencana akan membenamkanmu dalam kenikmatan yang luar biasa. Setelah kultifasimu tersedot kering, aku akan membiarkan Du Zixiang dan kamu berhubungan intim. Kamu akan mati dalam kenikmatan tanpa rasa sakit apapun. Kamu seharusnya puas dengan cara kematian seperti ini, kan? Wajah Ye Fei Yan penuh kebanggaan. Dia terkekeh, tawanya dipenuhi dengan rasa dingin yang tiada taraf. Du Zixiang, yang dibelenggu ke samping, bergidik. Dia memandang Su Fang dan ingin membantu, tetapi istana dan tubuh fisiknya dibelenggu oleh Ye Fei Yan. Dia tidak bisa bergerak sama sekali, dan bahkan keinginannya tidak bisa meninggalkan istananya. Memikirkan nasibnya sendiri, Du Zixiang menjadi putus asa. Ye Fei Yan meluncurkan suan guang merah, yang langsung menyelimuti Su Fang. Su Fang duduk bersila di tanah seperti manusia kayu. Ye Fei Yan duduk bersila di depan Su Fang. Aura dan kesadarannya dengan cepat menembus ke dalam tubuh Su Fang. Siapa sangka aku, Su Fang, akan benar-benar terjerumus ke dalam situasi seperti itu. Su Fang merasa bahwa dia sekali lagi menjadi ayam lemah yang bisa disembeli. Jadi bagaimana jika dia memiliki kitab suci Jiuksuan tanpa batas? Jadi bagaimana jika dia memiliki teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi, solusi misterius surga, segel sepuluh arah, dan roda surgawi tanpa bentuk? Pada saat ini, dia sebenarnya dikendalikan oleh seorang wanita dengan jimat rune. Semuanya berada di bawah kendalinya. Kesadaran Su Fang terus-menerus dirusak dan dibakar, menyebabkannya menjadi kabur. Saat dia hampir kehilangan kesadaran, dia mengirimkan pesan mental kepada leluhur Dao Si Suan jauh di dalam tubuhnya. Tuan, selamatkan aku. Namun pikiran yang dikirimkannya bagaikan batu yang tenggelam ke lautan. Tidak ada tanggapan. Sisa kesadaran Su Fang yang terakhir dikonsumsi oleh hasrat yang membara. Su Fang, kamu milikku, Ye Feiyan. Tingkat kultifasimu, harta karunmu, dan tubuhmu. Ye Feiyan memandang Su Fang. Matanya bersinar terang. Du Zixiang tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa menonton sambil menjadi penonton. Tapi dia bukan satu-satunya penonton. Ada penonton lain di tubuh Su Fang, yang mulia pancang. Aura dan energi Ye Feiyan meresap ke dalam tubuh Su Fang dan ke istana Jiuksuan Dao. Esensi kehidupan di tubuh Su Fang dan energi di istana Dao menyatu dengan Ye Feiyan. Kemudian, mereka mulai mengalir keluar dengan cepat dan diserap ke dalam tubuh Ye Feiyan. Pada saat ini, pancang juga diam-diam menyatukan tubuh Dharma takdirnya dengan takdir Su Fang. Tidak hanya menekan jimat keberuntungan persik, tetapi juga menyatukan nasib mereka menjadi satu. Su Fang benar-benar kehilangan kesadaran. Nasibnya telah menyatu dengan yang mulia pancang, yang berarti dia telah kehilangan kendali atas nasibnya. Ye Feiyan sepenuhnya fokus melahap Su Fang. Terlebih lagi, tubuh Dharma takdir pancang adalah perwujudan takdir yang halus. Dia tidak menyadarinya sama sekali. Kemudian, pancang melepaskan pikirannya dan merasakan tubuh Su Fang. Istana Dao Su Fang, tubuh Dharma, tubuh fisik, dan hati Dao semuanya dirasakan oleh pancang. Istana Jiuksuan Dao, tubuh Dharma Jalan Surgawi, tubuh Suanyang Dharma, tubuh Dharma Jiwa Abadi, tubuh Dharma Nasib Ungu, tubuh Suanyang Dharma, tubuh Dharma Iblis Darah, dan Anggur Raja Darah yang menusuk langit. Segala sesuatu tentang Su Fang bukan lagi rahasia bagi pancang. Setelah menemukan Istana Jiuksuan Dao milik Su Fang dan segala jenis badan Dharma yang luar biasa, pancang sangat terkejut. Lalu, dia sangat gembira. Semua ini milikku, hahaha. Pancang diliputi kegembiraan yang luar biasa dan hampir kehilangan kesadarannya. Dia akhirnya lolos dari nasib dirasuki oleh dewa jahat. Dia juga memperoleh tubuh fisik yang luar biasa dengan banyak badan Dharma dan kemampuan yang menakjubkan. Bagaimana mungkin dia tidak gembira dengan hasil panen yang begitu besar? Segala sesuatu tentang Su Fang adalah milikku. Bagaimana aku bisa membiarkan orang lain menyentuhnya? Hai Gadis Klan, kamu mendekati kematian. Pancang kemudian merasakan Istana Dao dan tubuh fisik Su Fang dengan cepat kehilangan energi. Seolah-olah sesuatu miliknya dicuri tepat di depan hidungnya. Dia langsung marah dan kesadarannya mulai melahap kesadaran Su Fang. Selama dia menyatu dengan kesadaran Su Fang, dia akan mampu mengendalikan segala sesuatu tentang Su Fang. Lalu, dia akan bisa menghentikan Yefeian. Teknik kultivasi macam apa yang Su Fang kembangkan? Istana Dao-nya begitu luas dan energinya begitu agung. Sayang sekali membunuhnya. Seperti pancang, Yefeian juga terkejut dan gembira. Teknik budidayanya sangat mendominasi dan aneh. Dia bisa menyerap kultivasi pihak lain dan mengubahnya menjadi energinya sendiri melalui kultivasi ganda. Kemudian, dia bisa menyegelnya di ruang independen di Istana Dao miliknya. Setelah berkultivasi, dia dapat dengan cepat mengubahnya menjadi kultivasinya sendiri. Kemampuan ini hanya dapat digunakan oleh beberapa penggarap jahat, Big Goblin, dan suku asing. Merasakan kehebatan Su Fang, Yefeian tentu saja terkejut dan gembira. Dia bahkan menghargai bakat Su Fang dan tidak tega membunuh Su Fang. Ketika pancang menyatu dengan kesadaran Su Fang, dia menemui beberapa masalah. Saat kesadarannya yang kental hendak menerkam Su Fang, laba-laba keberuntungan memblokir proyeksinya. Ia menembakkan sehelai sutra laba-laba yang tak terlihat, menghancurkan proyeksi pancang. Laba-laba keberuntungan. Saya hampir lupa bahwa Su Fang masih memiliki laba-laba keberuntungan, harta karun tertinggi. Keberuntungan, sungguh keberuntungan yang luar biasa. Pancang tidak terkejut. Sebaliknya, dia sangat gembira. Su Fang, oh Su Fang, keberuntungan macam apa yang kamu miliki? Kamu sebenarnya memiliki kemampuan dan harta yang luar biasa. Namun, betapapun hebatnya keberuntunganmu, tetap saja tidak sebaik milikku. Pada akhirnya, kamu tidak bisa menang melawanku. Semua yang kamu miliki akan menjadi milikku. Pancang menggunakan teknik penyusutan kehidupan. Pembatasan yang ditinggalkan Su Fang di tubuh laba-laba keberuntungan segera diaktifkan. Saat ini, tubuh Dharma Pancang dan nasib Su Fang telah menyatu. Saat dia menggunakan teknik penyusutan kehidupan, itu setara dengan Su Fang yang menggunakannya secara pribadi. Laba-laba keberuntungan segera berteriak. Di bawah tekanan takdir, ia tidak punya pilihan selain tunduk pada pancang. Pancang dengan cepat menyatu dengan kesadaran Su Fang. Dia sepenuhnya mengendalikan tubuh fisik Su Fang, Istana Dao, dan tubuh Dharma di dalam Istana Dao. Selama aku melahap asal-usul jiwa Su Fang, Su Fang tidak akan ada lagi di dunia ini. Aku akan menjadi Su Fang. Namun, ini sudah sedikit terlambat. Aku harus menyingkirkan gadis kecil dari klan Ye terlebih dahulu. Jiwa adalah fondasi dari semua kehidupan. Begitu jiwa dilahap, itu berarti akhir kehidupan. Namun, saat kehidupan dan energi Su Fang terus mengalir, pancang tidak dapat menahannya lagi. Saat ini, dia menganggap Su Fang sebagai miliknya. Bagaimana dia bisa membiarkan orang lain menyentuhnya? Sebagai akibat. Pancang menggabungkan kesadarannya dengan energi samar-samar jauh di dalam Istana Dao Su Fang. Saat energi mengalir, energi itu diserap ke dalam tubuh Ye Fe Yan dan disimpan di ruang independen di dalam Istana Dao. Eh, energi macam apa ini? Ye Fe Yan merasakan energi samar-samar yang luar biasa. Dia kaget dan kaget. Dia mengirimkan kesadarannya ke dalam energi samar-samar. Tiba-tiba, kesadaran pancang mengendalikan energi samar-samar. Itu meledak dengan kekuatan di ruang independen. Energi samar-samar adalah asal mula semua energi. Saat ini, itu telah menyatu dengan aura Ye Fe Yan. Dan kemanapun ia menyapu, ia segera menyatu dengan energi di ruang independen Ye Fe Yan. Kemudian, dengan cepat menyapu Istana Dao dan bergabung dengan semua energi di Istana Dao. Kau menelan milikku, meludakannya kembali dengan patuh. Pancang menunjukkan sikap pahlawan yang garang. Dia mengaktifkan energi samar-samar itu. Pada saat yang sama, dia juga mengaktifkan Istana Jiuksuan Dao milik Su Fang. Dia mulai melahap energi di dalam Istana Dao Ye Fe Yan dengan liar. Su Fang. Su Fang tidak terpengaruh oleh jimat keberuntungan persik bencana. Ini tidak mungkin. Bagaimana ini mungkin? Ye Fe Yan kaget dan ketakutan. Dia buru-buru mengaktifkan teknik kultifasinya untuk menghentikan serangan balik. Namun, energi samar-samar Su Fang adalah asal mula segala energi. Pada saat ini, itu telah meresap ke seluruh Istana Dao Ye Fe Yan, menyebabkan dia kehilangan kendali atas Istana Dao. Energi mulai mengalir mundur. Bukan hanya energi yang baru saja melahap Su Fang, tetapi juga energi Ye Fe Yan sendiri. Semua itu mengalir deras ke Istana Dao Su Fang. Ye Fe Yan mulai panik. Dia buru-buru mengaktifkan teknik kultifasinya dan ingin memutuskan kondisi kultifasi ganda dengan Su Fang. Qi, Qi. Saat ini, pancang mengaktifkan tubuh fisik Su Fang. Lengannya berubah menjadi tanaman merambat darah dan melingkari Ye Fe Yan dengan erat. Helayan darah dengan cepat menembus kulit Ye Fe Yan. Pertahanan fisiknya, serta kekuatan pertahanan suan bau yang luar biasa, tidak dapat menghentikan tanaman merambat darah penusuk surga menembus kulitnya. 2974. Kamu, bagaimana mungkin kamu tidak terpengaruh oleh jimat keberuntungan persik bencana? Jimat itu diringkas oleh elit tak tertandingi dari klan saya yang telah melampaui level Dao Sein. Anda hanyalah seorang tuan Dao. Bahkan jika Anda menentang surga, bagaimana Anda tidak terpengaruh? Ye Fe Yan menatap mata Su Fang dengan enggan. Matanya dipenuhi keengganan saat dia menyampaikan pikirannya kepada pancang. Dia tidak hanya gagal melahap Su Fang, tetapi dia juga mengalami musibah. Semua yang dimilikinya dilahap oleh Su Fang. Bagaimana dia bisa bersedia? Sesosok muncul di mata Su Fang yang membara. Itu adalah pancang. Ye Fe Yan terkejut. Kamu, kamu bukan Su Fang. Tubuh Su Fang telah diambil alih olehmu. Pancang menjawab, Gadis kecil dari klan Ye, Su Fang adalah milikku. Dia bermula dari manusia biasa di alam semesta tingkat rendah. Itu semua karena aku sehingga dia bisa mencapai apa yang dia miliki saat ini. Sekarang, aku ingin untuk ambil semuanya kembali. Saya tidak ingin memprovokasi klan Ye. Namun, kamu ingin mencuri tubuhku. Tentu saja, aku hanya bisa membunuhmu. Jangan salahkan saya. Tidak peduli seberapa banyak aku merencanakannya, aku akhirnya menjebak diriku sendiri. Mungkinkah ini adalah kehendak langit? He he, lupakan saja. Ini adalah takdirku. Dengan Su Fang yang dikuburkan bersamaku, aku bisa mati tanpa ada penyesalan. Ye Fe Yan tiba-tiba tertawa. Lalu, tawanya menghilang. Saat kekuatan hidupnya dilahap, tubuh fisiknya layu. Istana daunnya runtuh. Hidupnya berakhir sepenuhnya. Apa yang telah terjadi? Du Zixiang melihat pemandangan ini dari samping. Dia tercengang. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan keterkejutan. Kemudian, dia merasakan bahwa dengan kematian Ye Fe Yan, belenggu di istana daun dan tubuh fisiknya juga telah dilepas. Dia terkejut dan bahagia. Panjang melahap Ye Fe Yan. Pohon anggur darah dengan cepat menyusut kembali ke tubuhnya. Setelah menyerap kekuatan hidup Ye Fe Yan, api yang membakar di tubuh Su Fang langsung padam. Yang tersisa hanyalah jiwa asal. Selama aku bisa menyingkirkan jiwa asal Su Fang, semua miliknya akan menjadi milikku. Berapa tahun yang telah aku habiskan? Berapa banyak energi dan darah yang telah aku habiskan? Panjang dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi. Kesadarannya muncul di luar hati daun Su Fang. Tujuh kilau hati Fajra Daun diselimuti oleh aura merah persik, dan seluruh hati daun diliputi dengan warna merah persik. Tuan rumah yang saya sukai memang luar biasa, sangat luar biasa. Dia benar-benar telah mengembangkan hati daun yang luar biasa di usia yang begitu muda. Jika dia dibiarkan terus berkembang, betapa mengejutkannya pencapaiannya di masa depan. Panjang sekali lagi mengalami keterkejutan dan ekstasi yang tiada taraf. Dia merasa seperti seorang pengemis yang akan mati kelaparan, yang tiba-tiba mendapat keberuntungan dan akan naik tahta. Semakin luar biasa daun hard seseorang, semakin menakjubkan pencapaian masa depan seseorang dalam jalur kultifasinya, dan semua ini akan menjadi miliknya. Bagaimana mungkin dia tidak terlalu gembira? Panjang dengan tidak sabar mengirimkan kesadarannya ke dalam hati daunnya. Dia memasuki kedalaman dan sampai di ruang kosong. Bayangan Su Fang sedang duduk bersila di tengah ruangan. Seluruh tubuhnya diselimuti aura merah jambu. Ia berada dalam kondisi tidak sadarkan diri. Itu adalah jiwa asal Su Fang. Su Fang, semua milikmu dianugerahkan kepadamu olehku. Nasibmu telah lama ditentukan. Sekaranglah waktunya untuk mengambil kembali semua milikku. Panjang sangat gembira. Kesadarannya terbang ke depan dan menyelimuti jiwa asal Su Fang. Kemudian, ia menembus ke dalam. Apa yang tidak pernah disangka Panjang adalah ketika dia mengira semuanya sudah beres, desahan lembut tiba-tiba datang dari jiwa asal Su Fang. Panjang, segalanya milik Su Fang bukan milikmu. Siapa ini? Siapa yang bersembunyi di jiwa asal Su Fang dan mempermainkannya? Panjang langsung kaget, kaget, dan dipenuhi rasa tidak percaya. Tekanan agung meledak dari jiwa asal Su Fang, menghancurkan kesadaran Panjang menjadi beberapa bagian. Tidak peduli siapa kamu, nasib Su Fang telah menyatu dengan nasibku. Nasibnya sudah menjadi milikku. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Kehadiran halus sekali lagi memasuki lubuk hati Dao Su Fang dan berubah menjadi citra Panjang. Panjang, kamu salah. Denganku di sini, itu berarti kamu tidak hanya tidak bisa mengambil takdir Su Fang, tapi avatar takdirmu juga akan menjadi miliknya. Suara tua dan agung menyebar. Sesosok dengan cepat mengembun di depan jiwa asal Su Fang. Si Suan Dao Su. Si Suan Dao Su, yang bersembunyi di jiwa asal Su Fang, akhirnya muncul. Si Suan Dao Su menganggup dan berkata, Saya Si Suan Tertinggi. Panjang, Anda seharusnya sudah mendengar tentang saya. Si Suan Dao Su. Sosok Panjang gemetar dan hampir roboh. Si Suan Dao Su. Aku tidak menyangka ahli yang disembunyikan di sisi Su Fang adalah Si Suan Dao Su. Pertumbuhan Su Fang begitu mencengangkan sehingga avatar takdir Panjang menduga ada seorang ahli kuat yang bersembunyi di sisi Su Fang. Namun dia tidak menyangka bahwa itu akan menjadi salah satu penguasa sembilan wilayah ilahi. Segera setelah itu, Panjang menyadari bahwa kali ini dia telah gagal diambang kesuksesan, dan tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Dia tenggelam dalam keputus asaan. Si Suan Dao Su berkata dengan anggun, Junior Panjang, melihat bahwa kamu adalah seorang jenius yang luar biasa, dan bahkan leluhur ini mengagumimu. Kamu bunuh diri. Hening sejenak. Panjang meraum marah, Si Suan Dao Su. Kamu adalah makhluk tertinggi di wilayah Suci Jiuk Suan. Mengapa kamu ikut campur dalam urusan antara Su Fang dan aku? Si Suan Dao Su berkata dengan tenang, karena Su Fang adalah murid leluhur ini, dan leluhur ini pernah berjanji pada Su Fang bahwa saya akan bertarung untuknya tiga kali. Berhenti sejenak, mata dalam Si Suan Dao Su menunjukkan rasa kasihan. Junior Panjang, kamu mampu memola avatar jalan surgawi dari seorang kultifator biasa, dan menciptakan metode tertinggi seperti transformasi sembilan yang sembilan dari kitab suci tak terbatas Jiuk Suan. Kamu adalah seorang jenius yang luar biasa. Kenyataannya, leluhur ini pernah membuat pilihan antara anda dan Su Fang. Sayang sekali kamu kalah, jadi Su Fang menjadi murid leluhur ini. Mengapa? Mengapa kamu memilih Su Fang dan menyerah padaku? Baru sekarang Panjang menyadari bahwa ia pernah melewatkan peluang besar. Sebaliknya, itu diberikan kepada Su Fang. Hatinya dipenuhi dengan kengganan. Si Suan Dao Su berkata, karena kamu tidak sebaik Su Fang, itu saja. Sekarang aku telah menyatu dengan takdir Su Fang, aku adalah dia, dan dia adalah aku. Selama aku menghapus esensi jiwanya, aku masih memiliki bakat dan keberuntungan karma Su Fang. Di masa depan, aku akan tetap memilikinya. Menjadi lebih kuat dari dia, dan aku akan menjadi lebih berguna bagimu. Panjang masih menolak menyerah. Dia melakukan yang terbaik untuk meyakinkan Dao leluhur si Suan. Disinilah kamu tidak sebaik Su Fang. Nenek moyang ini pada akhirnya memilih Su Fang karena dia memiliki hati seorang kultifator yang tidak anda miliki. Oleh karena itu, dia memiliki apa yang tidak anda miliki, keberanian untuk tidak takut pada apapun, tekad untuk mengejar jati diri. Oleh karena itu, pencapaiannya di masa depan akan melampaui imajinasi anda. Jalan surgawi tidak memiliki emosi. Penggarap seharusnya hanya mengembangkan Dao agung. Semua hal eksternal hanyalah awan yang berlalu begitu saja, semua kehidupan adalah anjing jerami. Su Fang memiliki hal-hal ini. Mereka tidak akan membantunya, dan akan menghalangi kultifasinya. Mengapa anda menghargai hal-hal ini? Kamu, seorang junior, tidak mengerti apa itu kultifasi. Kultifasi bukan sekedar mengultifasi kebenaran Dao besar, namun juga mengultifasi kebenaran hati. Jika hati kehilangan kebenaran, bagaimana bisa ada kultifasi? Demi tujuan anda, anda akan mengorbankan segalanya. Anda bahkan dapat menggunakan keluarga anda sendiri sebagai alat untuk bertahan hidup. Dengan hati yang demikian, bagaimana bisa ada budidaya? Sisuan Dao Zu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Leluhur ini bersuka cita atas hal ini. Untunglah Su Fang menang saat itu. Jika tidak, jika leluhur ini memilih anda sebagai muridnya, leluhur ini akan membuat kesalahan besar di masa depan. Akhirnya, pancang, kamu boleh pergi. Sisuan Dao Zu menunjuk ke arah pancang. Saya tidak puas, saya tidak akan menerima. Pancang berteriak dengan marah dan putus asa. Dia akan berhasil, tetapi dia gagal lagi. Kali ini, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Bagaimana dia bisa merasa puas? Kamar kecil. Jari Sisuan Dao Zu mengetuk pelan. Sebuah titik hitam keluar dari ujung jarinya dan mendarat di tubuh pancang. Titik hitam itu berubah menjadi roda cahaya hitam. Saat berputar perlahan, ia melepaskan kekuatan mengerikan yang bisa menghancurkan segalanya. Daging, jiwa, takdir, waktu, ruang, dan bahkan semua kenangan yang tersisa di dunia, termasuk kesadaran yang ditinggalkan pancang di tubuh Sufang, semuanya lenyap saat roda hitam itu berputar. Roda surgawi tanpa bentuk. Sisuan Dao Zu membunuh seluruh keberadaan pancang dengan sebuah pikiran. Kekuatan Dao Zu sangat menakutkan. Avatar takdir yang mulia pancang juga mati. Tidak ada lagi yang mulia pancang di dunia. Setelah membunuh pancang, tubuh sisuan Dao Zu dengan cepat kabur dan menghilang ke dalam hati Dao Sufang. Bahaya fatal Sufang belum terselesaikan. Kekuatan besar kalamiti pitch talismen masih bekerja di tubuh Sufang. Ia masih dalam kondisi terbakar api nafsu. Ie Feiyan telah melahap sejumlah besar vitalitas dan kultifasinya. Kemudian, dia dimangsa oleh pancang. Kekuatan jimat persik bencana sangat melemah. Saat ini, tubuh Sufang seperti orang mati yang kehilangan kesadarannya. Dia membiarkan api nafsu berkobar dengan liar di tubuhnya. Bahan mentah apinya adalah energinya. Setelah terbakar seluruhnya, itu berarti dia telah mati. Dengan sangat cepat, tubuh Sufang menjadi merah padam. Warnanya sangat merah hingga darah hampir menetes. Dia seperti gunung berapi yang akan meletus. Sufang, bangun. Du Zixiang tentu saja tidak tahu apa yang baru saja dialami Sufang. Ketika dia melihatnya melahap Ie Feiyan, dia berpikir bahwa dia akan pulih dengan cepat. Sekarang dia melihat tubuh Sufang berubah lagi, dia langsung panik. Dia terus meneriakkan nama Sufang. Saya mendengar dari Ie Feiyan bahwa jimat persik bencana sangat kuat. Itu hanya dapat diselesaikan dengan membakar energi seseorang sepenuhnya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Du Zixiang telah dikendalikan oleh Ie Feiyan sebelumnya. Dia kurang lebih tahu tentang kemampuan kalamiti Pitch Talisman. Melihat penampilan Sufang, dia merasa sangat cemas. Baginya, aku hanyalah wanita yang lemah dan tidak berarti. Aku hanyalah mainan orang yang kuat. Dan dia, atas sebuah janji, pergi ke dunia misterius elemen merah untuk menyelamatkanku. Dia mengejarku sampai ke Stalwart Star City. Dia tidak ragu untuk menjadi musuh klan Ye dan semua pembudidaya di kota. Jika dia bisa memperlakukanku seperti ini, kenapa aku tidak bisa mengorbankan diriku demi dia? Du Zixiang memandang Sufang dengan ekspresi penuh tekat. Dia tersenyum dan melepas pakaiannya, memperlihatkan tubuh sempurnanya. 2.975 Seperti gunung berapi yang akan meletus dan akhirnya menemukan tempat untuk melampiaskannya, Sufang mengeluarkan raungan seperti binatang buas. Kemudian terdengar teriakan Du Zixiang, diikuti dengan suara terengah-engah. Setelah waktu yang tidak diketahui, sesosok muncul di pintu. Sima Xiao Xiao. Sima Xiao Xiao adalah satu-satunya yang bisa muncul di pavilion saat ini. Dia telah diundang oleh kakak laki-laki senior dari wilayah ilahi mendalam selatan untuk meninggalkan menara pengawal Dewa Puncak dan menghadiri pertemuan di ibu kota Dewa Puncak. Ketika dia kembali, dia mengetahui bahwa Qiyu Chang Feng telah terbunuh di pavilion bulan baru. Qiyu Chang Feng telah memasuki pavilion bulan baru bersama Sufang. Oleh karena itu, Sima Xiao Xiao datang dengan marah dan ingin bertanya kepada Sufang tentang masalah ini. Siapa yang tahu gelombang? Tapi saat dia melihat pemandangan canggung di depannya, Sima Xiao Xiao tercengang. Kesan baik yang dia miliki terhadap Sufang yang dia bangun dengan susah payah tiba-tiba menghilang. Sepasang pesinah, beraninya kamu bertindak tanpa malu-malu. Sialan, Sima Xiao Xiao merasa malu dan marah. Dia mendengus dingin dan menghilang dari pintu. Setelah perpaduan Yin dan Yang, api nafsu di tubuh Sufang berangsur-angsur melemah. Akhirnya, dengan suara gemuruh, Sufang jatuh dari kondisi puncaknya dan api di tubuhnya padam sepenuhnya. Segalanya menjadi tenang dan dia tertidur lelap. Du Zixiang merasakan pernapasan Sufang telah stabil. Meski masih sedikit putus asa, namun tidak lagi menakutkan seperti sebelumnya. Saat itulah hatinya menjadi tenang. Dia mengambil beberapa pakaian dan memakainya. Kemudian, dia mengambil beberapa pakaian dan memakaikannya pada Sufang. Sufang, kamu adalah bintang di langit dan aku, Du Zixiang, hanyalah setitik debu di tanah. Bahkan menjadi selirmu adalah permintaan yang luar biasa bagiku. Untuk bisa menikmati malam yang menyenangkan, saya sudah puas. Du Zixiang memandang Sufang yang tidak sadarkan diri. Wajahnya penuh kelelahan dan tubuhnya penuh luka. Hatinya penuh dengan rasa rendah diri. Klan Ye akan segera mengetahui tentang kematian Ye Feiyan dan pasti akan menyelidikinya di sini. Daripada tinggal di sini dan menjadi beban bagimu, aku akan melarikan diri sendirian. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan melibatkanmu. Du Zixiang dengan tegas membuat keputusannya. Kemudian, dia meraih mayat Ye Feiyan dan mengeluarkan cincin penyimpanan. Dia menyedotnya ke dalam tubuhnya dan segera meninggalkan ruangan. Lima hari berlalu, Sufang akhirnya sadar kembali dan perlahan terbangun dari tidur nyenyaknya. Mata kosongnya tiba-tiba bersinar dengan cahaya ilahi. Meskipun dia kehilangan kesadaran, Sufang masih samar-samar mengingat apa yang telah terjadi sebelumnya. Setelah mengingatnya dengan hati-hati, dia tiba-tiba menjadi pucat karena ketakutan. Zhang Xuan buru-buru memeriksa sekeliling dan menemukan bahwa selain auranya yang sedikit lemah, tidak ada hal lain yang luar biasa. Empire pancang. Tak disangka empirean pancang sebenarnya bersembunyi di dalam tubuh Feng Zhenhua. Jika bukan karena campur tangan guru, konsekuensinya tidak terbayangkan. Memikirkan hal ini, Sufang bergidik. Seluruh tubuhnya mengeluarkan rasa dingin dari dalam keluar. Si Xuan Dauzu tiba-tiba berbicara dari dalam tubuhnya, Sufang, kali ini, kamu telah menggunakan kesempatan lain bagi guru untuk bertindak. Hanya ada satu kesempatan tersisa. Sufang mengucapkan terima kasih dengan tulus, terima kasih, Si Zun, karena telah menyelamatkan hidupku. Anda tidak perlu berterima kasih kepada guru. Apa yang telah guru janjikan kepada Anda, secara alami saya akan melakukannya. Namun, kali ini, kamu benar-benar dalam bahaya. Tidak peduli apakah itu yefeian atau pancang, mereka bisa saja memasukkanmu ke dalam kutukan abadi. Murid ini terlalu ceroboh. Hati manusia itu jahat. Jalan kultivasi dipenuhi duri. Jika tidak hati-hati, Anda akan menjadi tumpukan tulang putih. Kali ini, keberuntunganmu lumayan. Anda memiliki guru untuk membantu Anda. Namun, guru tidak selalu berada di sisi Anda untuk membantu Anda. Cepat atau lambat, aku akan melepaskanmu dan membiarkanmu berkeliaran. Bahaya yang akan Anda hadapi di masa depan mungkin 10 kali lipat, 100 kali lebih berbahaya daripada saat ini. Ingat, Anda tidak bisa bersantai bahkan untuk sesaat pun. Kata-kata sisuan Dauzu menyebabkan Su Fang merasakan gelombang ketakutan yang berkepanjangan dan kemudian gelombang kewaspadaan. Panjang menggabungkan takdir dopelgangernya ke dalam takdirmu. Saat ini, dia telah dibunuh oleh guru, tetapi takdir dopelgangernya masih ada dan telah menjadi bagian dari dirimu. Ini bisa dianggap sebagai berkah tersembunyi. Dopelganger takdir panjang. Su Fang buru-buru menggunakan teknik pemendekan kehidupan rahasia surgawi untuk merasakan aura halus takdir. Seperti yang dikatakan sisuan Dauzu, dalam aura takdir, ada keberadaan tambahan yang hanya bisa dirasakan oleh teknik pemendekan kehidupan rahasia surgawi. Itu menyatu dengan takdir Su Fang. Inilah dopelganger takdir panjang. Namun, tidak ada jejak aura takdir panjang. Itu benar-benar merupakan dopelganger tanpa pemilik yang dikembangkan panjang dengan teknik pemendekan kehidupan rahasia surgawi dan solusi misteri surgawi. Hati Su Fang dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Alis dan matanya dipenuhi kegembiraan dan kegembiraan. Dia akhirnya benar-benar membasmi primogenitor, panjang. Dia juga bergabung dengan destini dopelgangernya secara tidak sengaja. Selama dia sedikit berkultivasi, itu bisa menjadi kembarannya sendiri. Mengenai kemampuan apa yang dimiliki oleh destini dopelganger yang baru diperoleh, tidak ada cara untuk mengetahuinya sekarang. Namun, pasti akan luar biasa, sangat luar biasa. Si Suan Dao Zu tertawa. Kamu tidak hanya mendapatkan kembaran dari kemalanganmu, kamu juga mendapatkan berkah dari kemalanganmu. Seorang wanita cantik melemparkan dirinya ke dalam pelukanmu. Semuanya sudah ditakdirkan. Kamu menuai apa yang kamu tabur. Haha. Su Fang sangat malu hingga dia tidak bisa menunjukkan wajahnya. Du Zixiang. Aku tidak percaya itu semua berkat Du Zixiang pada akhirnya. Mengingat adegan hubungan Yin dan Yang dengan Du Zixiang, Su Fang terkejut sekaligus terkejut. Kemana dia pergi? Su Fang merasakannya tetapi tidak menemukan aura Du Zixiang. Setelah berpikir sejenak, Su Fang menggunakan mata kebenaran masa depan. Adegan kepergian Du Zixiang segera muncul di mata vertikalnya. Su Fang kaget. Tidak bagus. Ye Fei Yan adalah putri tertua klan Ye. Dia meninggal di sini. Bagaimana klan Ye bisa membiarkan ini terjadi? Ye Fei Yan pasti berada dalam bahaya besar sekarang karena dia telah pergi. Ye Fei Yan, dasar jalan sialan. Bahkan setelah kamu mati, kamu masih mempunyai banyak masalah. Su Fang memandang Ye Fei Yan, yang telah berubah menjadi mayat kering, dan menunjukkan ekspresi kebencian. Dia segera melepaskan pikiran yang jatuh pada mayat Ye Fei Yan. Ia segera berubah menjadi bola api dan membakar mayat itu menjadi abu. Kemudian Su Fang meninggalkan pavilion dan menggunakan mata kebenaran masa depan. Pada saat yang sama, dia menggunakan teknik penyusutan kehidupan untuk terus menyimpulkan dan merasakan informasi yang ditinggalkan Du Zixiang tiga hari lalu dan aura takdirnya. Dia tidak menyangka Du Zixiang akan meninggalkan menara pengawal Dewa Puncak dan pergi ke ibu kota Dewa Puncak. Du Zixiang menyelamatkanku. Apapun yang terjadi, aku tidak bisa membiarkan dia jatuh ke tangan klan Ye. Su Fang sangat cemas saat dia langsung menuju ibu kota Dewa Puncak. Saat Su Fang sedang mencari Du Zixiang, Du Zixiang sudah berada dalam masalah besar. Suara mendesing gelombang. Du Zixiang menggunakan jimat teleportasi untuk menerobos kehampaan. Pada saat ini, aura Du Zixiang putus asa, dan wajahnya menunjukkan ekspresi pucat kekalahan dan kematian. Dia buru-buru mengeluarkan beberapa pil dan menelannya. Melihat ke belakang dengan panik, dia mengeluarkan pedang terbangnya dan terbang ke depan. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, seorang pria parubaya keluar dari kehampaan. Kemudian, lebih dari dua puluh petani terbang dengan suan bau mereka. Budak rendahan, beraninya kamu membunuh tuanmu. Saat aku menangkapmu, aku akan mencabut urat dagingmu dan mengulitimu hidup-hidup. Pria parubaya itu melihat ke arah pelarian Du Zixiang. Dengan raungan yang mematikan, dia memimpin lebih dari dua puluh petani untuk mengejar Du Zixiang. Jadi, setelah Du Zixiang meninggalkan menara pengawal Dewa Puncak dan memasuki ibu kota Dewa Puncak, dia segera terbang keluar dari ibu kota Dewa Puncak. Dia awalnya berencana untuk meninggalkan ibu kota Dewa Puncak, kemudian menggunakan gerbang mendalam interdomain untuk meninggalkan alam ilahi mendalam tengah dan sepenuhnya menyingkirkan klan Ye. Siapa yang tahu? Sayangnya, dia bertemu dengan sekelompok kultifator klan Ye dalam perjalanan. Salah satunya adalah bawahan jenius klan Ye, Ye Feiku. Kultifator klan Ye itu secara alami mengenali Du Zixiang dan mengetahui bahwa dia adalah budak Ye Feiyan. Melihat dia terbang di sekitar ibu kota Dewa Puncak dengan tergesa-gesa, dia segera menjadi curiga dan menghentikannya untuk menanyainya. Du Zixiang menjawabnya dengan lancar dan berurusan dengan kultifator klan Ye. Dia tidak menyangka bawahan Ye Feiku begitu berhati-hati dan segera mengeluarkan jimat rune untuk menghubungi klan Ye. Mengetahui bahwa giyok kehidupan Ye Feiyan rusak, yang berarti dia telah mati, Eselon atas klan Ye sangat marah dan diperintahkan untuk menyelidiki kematian Ye Feiyan. Kultifator itu melihat Du Zixiang curiga dan ingin membelenggunya. Untungnya, Du Zixiang mengambil cincin penyimpanan Ye Feiyan saat dia pergi. Ada banyak jimat rune yang kuat di dalamnya. Dia mengaktifkan jimat rune dan melarikan diri ke kedalaman ibu kota Dewa Puncak. Para penggarap klan Ye mengejarnya tanpa henti. Jika Du Zixiang tidak memiliki jimat rune yang kuat, terutama jimat penyembunyian satu daun, dia akan ditangkap dengan sangat cepat. Klan Ye adalah salah satu dari lima klan dewa alam ilahi mendalam tengah dan memiliki kekuatan besar di ibu kota Dewa Puncak. Meskipun Du Zixiang memiliki jimat rune yang luar biasa, dia tetap ditemukan oleh klan Ye pada akhirnya dan dikejar oleh lebih dari sepuluh pembudidaya klan Ye, termasuk ahli alam mendalam dao. Du Zixiang saat ini terluka parah dan hampir jatuh ke tangan klan Ye. Aku lebih baik mati daripada jatuh ke tangan klan Ye. Du Zixiang mengungkapkan ekspresi tekad dan mengeluarkan jimat rune, bersiap untuk bertarung sampai mati dengan para penggarap klan Ye. Saat ini, platform trate hitam terbang melintasi langit. Tiba-tiba, terdengar suara terkejut. Eh, sebenarnya dia memiliki aura takdirnya, dan sangat kuat. Du Zixiang hendak mengaktifkan jimat rune ketika suara dingin tiba-tiba terdengar di telinganya. Masuk ke ruang suan bauku, aku akan menyelamatkanmu. Du Zixiang menoleh dengan kaget. Platform trate itu adalah suan bau yang luar biasa. Dikelilingi oleh awan hitam yang membentuk penghalang, dan dia tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Suara mendesing gelombang. Para penggarap klan Ye tiba dalam sekejap dan mengepung Du Zixiang dan platform trate itu dari segala arah. Suara disinggah sana trate mendesak. Tunggu apa lagi? Cepat masuk. Du Zixiang mengertakan giginya dan terbang menuju platform trate, memegang jimat rune rat-rat di tangannya. Selama ada sesuatu yang salah, dia akan mengaktifkan jimat rune untuk menghancurkan dirinya sendiri. Melewati awan hitam di luar platform trate, Du Zixiang tiba di ruang yang gelap dan dingin dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Kamu seorang wanita dari Su Fang. Mengapa kamu dikejar oleh para penggarap klan Ye? Seorang wanita berpakaian hitam berjalan keluar dari kedalaman angkasa, memancarkan aura misterius dan dingin. Du Zixiang memandang wanita itu dengan kaget. Kamu kenal Su Fang. Pada saat ini, suara dominan kultifator klan Ye Parubaya datang dari luar. Wanita itu adalah buronan klan Ye. Cepat serahkan dia agar tidak terlibat. Du Zixiang gemetar. 2976. Wanita misterius berpakaian hitam itu adalah Su Wan Zen. Suatu kebetulan juga ketika Du Zixiang melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya, dia benar-benar bertemu dengan Su Wan Zen. Su Wan Zen juga memahami teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Tentu saja tidak aneh jika dia bisa merasakan aura takdir Su Fang dari Du Zixiang. Kamu adalah kakak senior Su Fang. Du Zixiang memandang Su Wan Zen dengan heran, tapi kewaspadaan di hatinya tidak berkurang sama sekali. Suara kultifator klan Ye di luar terdengar lagi. Kali ini, dipenuhi dengan ancaman dan bahkan mengungkapkan niat membunuh yang tajam. Aku akan mengatakannya lagi. Cepat serahkan wanita itu. Kalau tidak, aku akan membunuhmu juga. Su Wan Zen yang berada di dalam platform trate hitam mengangkat alisnya. Kemudian, dia melihat Du Zixiang. Matanya langsung menjadi dalam dan gelap. Du Zixiang merasa matanya langsung menjadi gelap. Tidak ada lagi jejak cahaya. Seluruh dirinya jatuh ke dunia kegelapan. Perasaan kantuk dengan cepat terlintas di benaknya. Segera, dia kehilangan kesadaran dan tertidur lelap. Sebuah surat wasiat dilepaskan dari mata Su Wan Zen dan memasuki kedalaman pikiran Du Zixiang. Ingatan Du Zixiang secara otomatis membentuk gulungan gambar dan muncul di benaknya. Hal itu dilihat oleh Su Wan Zen. Huff, Su Fang, bocah nakal ini, cukup beruntung dengan wanita. Dari ingatan Du Zixiang, Su Wan Zen melihat Su Fang dibelenggu oleh Ye Feiyan. Dia khawatir pada awalnya. Kemudian, ketika dia melihat Su Fang menghindari bahaya dan Du Zixiang berhubungan seks dengannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin. Tidak heran klan Ye ingin membunuh wanita ini. Kita tidak boleh membiarkan wanita ini jatuh ke tangan klan Ye. Jika kita bisa melindunginya, kita akan melakukannya. Jika kita tidak bisa, mata Su Wan Zen yang dalam berkilat dingin. Dan kekejaman. Gemuruh. Para kultifator klan Ye mulai menyerang Su Wan Bao di platform teratai. Itu mengguncang penghalang luar, menyebabkan ruang dalam bergetar hebat. Su Wan Zen mengaktifkan platform teratai. Awan hitam dengan cepat menyebar ke segala arah. Dalam sekejap, itu menyelimuti puluhan mil ruang dan lebih dari 20 pembudidaya klan Ye. Awan hitam mengandung aura dingin. Selain ahli alam mendalam Dao itu, tubuh fisik para pembudidaya klan Ye lainnya, istana Dao, dan bahkan hati dan keinginan Dao langsung membeku. Kemudian, aura gelap meresap ke dalam tubuh fisik, istana Dao, dan hati Dao mereka. Ini dengan cepat merusak kekuatan hidup dan energi mereka. Tak lama kemudian, mereka semua kehilangan kesadaran. Ahli manakah kamu dari wilayah ilahi yang mendalam? Mengapa kamu menyerang klan Ye ku? Pakar alam mendalam Dao itu tidak menyangka akan ada seseorang yang berani menyerang para penggarap klan Ye di ibu kota ilahi puncak. Astaga! Lebih dari seribu pikiran muncul dari kegelapan. Seolah-olah mereka membawa tirai hitam dunia, ingin membawa segalanya ke dalam kegelapan sedingin es. Tria parubaya dari klan Ye ditarik ke dalam kegelapan oleh kekuatan tarik yang kuat. Asal usul jiwanya dibekukan oleh udara dingin. Pada akhirnya, seluruh tubuhnya ditelan oleh udara dingin, dan dia dibelenggu. Beberapa tahun ini Suan Zen meninggalkan Su Fang, dia tidak menyangka bahwa kekuatannya ternyata begitu hebat juga, mampu menekan pembangkit tenaga listrik Dao mendalam. Desir! Astaga! Tiba-tiba! Astaga! 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 Setelah pertemuan kebetulan di Chulmination Divine Capital, Kuyu Fei mulai mengganggu Swosh. Kuyu Fei? Ini tidak ada gunanya, semakin Swosh! Astaga! Semakin Swosh! Astaga! Dia tidak menyangka bahwa dia akan tiba-tiba muncul kali ini dan bertemu dengan adegan Swosh yang menekan para penggarap klan Ye. Yang menemaninya kali ini adalah seorang pelayan tua. Tapi Zhan Chen tidak terlihat. Agaknya, dia pergi untuk mempersiapkan final Jiuksuan Heavens Chosen. Astaga! 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 Keberuntungan macam apa yang membuat tuan muda ini menyukaimu? Tapi Anda berpura-pura menyendiri, bahkan tidak menatap mata tuan muda ini. Tuan muda ini tahu bahwa Anda memiliki latar belakang tertentu. Tapi betapapun kuatnya pendukumu, bisakah dia berada di atasku, orang-orang hu? Bisakah itu lebih kuat dari klan Ye? Tuan muda ini tidak akan menyulitkan Anda. Jika Anda patuh menuruti Tuan Muda ini, Tuan Muda ini akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa hari ini. Kalau tidak, he he, Tuan Muda ini hanya perlu menyerahkan Anda kepada klan Ye. Saya jaminan bahwa kamu akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Hu Yufei tertawa keras. Matanya dipenuhi rasa bangga dan keserakahan saat dia melihat ke arah teratai. Nona Swash, apa yang terjadi? Ku Ao terbang dan melihat Swash itu. Astaga! Kamu kodok yang ingin makan daging angsa. Huff, kursi ini adalah Hu Yufei. Su Wan benar-benar hidangan untuk Tuan Muda ini. Anda, yang disebut jenius, berani merebut makanan dari Tuan Muda ini. Tuan Muda ini akan langsung mengubahmu menjadi orang mati. Hu Yufei dengan dingin berteriak dengan jijik terhadap Ku Ao. Hu Yufei. Cahaya ilahi di mata Ku Ao langsung berubah dan ekspresi ketakutan muncul di matanya. Hampir semua orang di wilayah ilahi mendalam pusat mengetahui keburukan Hu Yufei. Tentu saja, Ku Ao juga mengetahuinya. Di wilayah ilahi mendalam utara, Ku Ao bahkan telah menghancurkan keluarga budidaya demi balas dendam. Namun, orang Hu bukanlah keluarga budidaya biasa. Jika dia menyinggung orang-orang Hu, tidak akan ada tempat baginya di wilayah ilahi Jiuksuan. Dia tidak punya pilihan selain takut pada mereka. Enyahlah. Hu Yufei berteriak dengan dominan. Sementara Ku Ao masih ragu-ragu, Hu Yufei melambaikan tangannya dan memanggil Suan Guang Perak. Itu berubah menjadi sosok keperakan. Itu adalah Suan Bo yang kuat dari Hu Yufei, roh Merkurius. Suan Guang Keperakan dari roh Merkurius bersinar dan muncul di depan Ku Ao dalam sekejap. Aura beracun yang kuat dan tekanan mengerikan menyerang Ku Ao dan membuatnya terbang. Ku Ao memuntahkan seteguk darah. Auranya tercemar racun dan dia langsung menjadi lesu. Nona Swosh, aku minta maaf. Yang ini ingin membantu tetapi tidak berdaya. Ku Ao menangkupkan tinjunya ke arah terate hitam dan terbang menjauh. Hancurkan Suan Bo itu untuk tuan muda ini dan tangkap wanita itu. Hu Yufei merobek topengnya dan memperlihatkan tarinya yang menyeramkan. Ya, tuan muda. Orang tua yang seperti pelayan itu membungkuk pada Hu Yufei dan melepaskan pikirannya. Itu berubah menjadi cetakan telapak tangan berukuran 30 meter dan ditekan pada terate hitam. Ledakan. Penghalang terate itu hancur dengan suara keras. Awan dan kabut di sekitarnya menghilang tanpa jejak. Orang tua yang biasa-biasa saja seperti pelayan ini ternyata adalah seorang ahli tak tertandingi yang budidayanya melampaui alam mendalam dao. Ruang di dalam Suan Bo juga terkena dampaknya. Formasi di dalam ruang itu runtuh lapis demi lapis. Dunia hitam juga menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Su Wan Zen segera mengeluarkan seteguk darah. Kulit aslinya yang sangat pucat menjadi agak pucat. Dampak ini menyebabkan dao heart dan dao palace miliknya mengalami kerusakan yang cukup parah. Hu Yu Fei, kamu penjahat yang tidak tahu malu. Su Wan Zen terbang keluar dari ruang Suan Bo dan memandang Hu Yu Fei dan berteriak dengan marah. Hu Yu Fei tertawa puas tanpa rasa malu. Semua orang di ibu kota puncak-puncak tahu bahwa Tuan Muda ini bukanlah orang yang jujur. Menggunakan metode pria yang jujur tidak akan berhasil pada Anda. Tuan Muda ini hanya bisa menjadi penjahat. Apakah Anda ingin menikmati hidup bersama Tuan Muda ini? Atau Tuan Muda ini akan menangkap Anda dan bermain-main dengan Anda secara sembarangan, lalu mengirim Anda ke klan Ye dan membiarkan Anda mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Kamu tidak tahu malu. Su Wan Zen mengertakkan gigi karena marah. Tiba-tiba gelombang. Sebuah suara penuh dengan niat membunuh terdengar. Hu Yu Fei, orang yang mengalami nasib lebih buruk dari kematian adalah kamu. Berdengung. Sesosok muncul dari kehampaan dan langsung menerkam Hu Yu Fei. Su Fang. Cahaya ilahi Hu Yu Fei berubah seketika. Matanya menunjukkan ekspresi panik. Di alam ilahi mendalam timur, Hu Yu Fei menyaksikan kekuatan dan metode kejam Su Fang. Dia merasakan ketakutan terhadap Su Fang dari lubuk hatinya. Tiba-tiba melihat Su Fang muncul sekarang, bagaimana mungkin dia tidak takut? Pakar orang Hu itu mengeluarkan pemikirannya dan hendak menghentikan Su Fang. Qi. Sosok misteri muncul dari tubuh Su Fang dan mengeluarkan sebuah gulungan. Tali pancing transparan keluar dari gulungan, dan kail emas menyerang ahli orang Hu itu. Diagram memancing jiwa Blackwater. Pakar suku Hu terkejut. Dia berteleportasi dan menghilang dari tempatnya. Kail pancingnya melesat ke dalam kehampaan dan terus mengejar. Su Fang, Tuan. Melihat Su Fang dan misteri, mata Suan Zen yang dingin dan tenang bersinar karena kegembiraan. Suan Guang berwarna putih keperakan menghalangi di depan Su Fang. Dengan suara mendesing, benda itu berubah menjadi merkuri dan menyerang Su Fang. Ledakan, ledakan. Ledakan, ledakan. Su Fang melepaskan pikirannya dan membentuk penghalang di depannya. Roh Merkurius menerobos penghalang lapis demi lapis. Berdengung. Su Fang mengaktifkan sayap Tawan Suan Guang dan berteleportasi kembali ke sisi Suan Zen. Hu Yufei mengingat Roh Merkurius dan berhenti menyerang Su Fang. Kakak senior, kita bertemu lagi. Su Fang memandang Suan Zen dengan kegembiraan di matanya. Suan Zen mendengus. Huff, bocah nakal. Kamu tidak hanya menggoda kemana-mana, tapi kamu juga menimbulkan masalah di mana-mana. Bahkan aku harus menderita karena kamu. Su Fang tersenyum malu. Kakak senior pasti salah paham. Wanitamu ada di ruang Suan Guangku. Apakah menurutmu aku akan menjebakmu? Suara Suan Zen masih dingin. Su Fang ingin menjelaskan, tapi Suan Zen mendengus. Mari kita selesaikan masalah yang ada di depan kita dulu. Su Fang merasakan aura Suan Zen lemah, dan aura ganas melonjak di dalam hatinya. Dia memandang Hu Yufei, dan matanya langsung berubah dingin dan tajam seperti es. Dia berkata dengan suara dingin, Hu Yufei, kamu beruntung bisa bertahan hidup di Fengli Kosmos, tapi kamu tidak tahu apa yang baik bagimu. Kamu menyua para pembunuh dari Shadow Kill League untuk membunuhku. Kali ini, kamu sebenarnya mengambil tindakan terhadap kakak seniorku. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa begitu tidak bermoral hanya karena kekuatanmu? Apakah kamu berpikir bahwa aku, Su Fang, tidak akan berani membunuhmu? Hu Yufei mencibir. Benar, pembunuh dari Shadow Kill League dikirim oleh Tuan Muda ini. Saya tidak menyangka Anda seberuntung itu. Karena Suan Zen adalah kakak senior Anda, masalah ini akan lebih mudah untuk ditangani. Saat Tuan Muda ini menangkapmu, aku tidak akan membunuhmu. Tuan Muda ini ingin Anda melihat dengan mata kepala sendiri bahwa rekan Dao Anda dan kakak senior Anda berada di bawah selangkangan Tuan Muda ini. Cih, cih, cih. Roh Merkuri tiba-tiba melepaskan puluhan ribu suan guang putih keperakan, yang berisi kekuatan untuk menghancurkan segalanya, dan menyapu ke arah Su Fang. Roh Merkuri Hu Yufei mampu melawan Heaven Piercing Blood King Finn. Kekuatannya sungguh menakjubkan. Satu-satunya kelemahan adalah Hu Yufei terlalu tidak berguna dan tidak bisa mengendalikan roh Merkuri terlalu lama. Segel 10 Arah Tuanku 2977 Ledakan, ledakan, ledakan. Meskipun kekuatan segel 10 Arah Tuanku sangat kuat, kekuatan roh Merkurius terlalu mengejutkan. Dunia yang diciptakan oleh Abijina-Abijina terus-menerus hancur di bawah pengaruh Perak Suangguang. Yang lebih menakutkan lagi adalah serangan roh Merkurius mengandung racun dalam jumlah yang mengejutkan. Racun itu mengikuti pikiran Su Fang dan meresap ke dalam istana dao dan tubuh fisik Su Fang, menyebabkan kulit Su Fang membusuk lapis demi lapis. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Su Fang buru-buru membiarkan Gui-Gui melahap racun di tubuhnya. Racunnya sungguh mengejutkan. Gui-Gui hanya bisa menekan dan meringankannya, tapi tidak bisa menghilangkannya dengan segera. Hu Yufei tertawa bangga, Su Fang, berlututlah dengan patuh dan aku akan mengampuni nyawamu. Aku akan membiarkanmu menjadi budak orang hu seperti San Chen. Ledakan. Kekuatan segel 10 arah Tuanku telah hancur. Tubuh roh Merkurius runtuh dan berubah menjadi Merkuri, menyapu ke arah Su Fang dengan gerakan cepat. Roda surgawi tanpa bentuk. Roda surgawi Yin Yang. Roda alam surgawi. Roda pembantaian surgawi. Roda surgawi 9 matahari. Su Fang melepaskan abijina terkuatnya, menggunakan kekuatan berbagai badan Dharma Agungnya untuk melepaskan roda surgawi tanpa bentuk. Karakteristik terbesar dari roda surgawi tanpa bentuk adalah bahwa ia tidak berbentuk. Atas dasar ketiadaan bentuk, ia dapat berubah menjadi 10.000 benda, membentuk roda surgawi yang tidak dapat dihancurkan dan dapat menghancurkan musuh yang kuat. Roda surgawi yang dibentuk oleh badan Dharma Jalan Surgawi Su Fang dikenal sebagai roda surgawi Yin Yang. Roda surgawi yang dibentuk oleh 6 kekuatan ilahi agung dan kemauan keras tubuh Suan Huang Dharma dikenal sebagai roda alam surgawi. Badan Dharma kemarahan darah membentuk roda pembantaian surgawi, sedangkan badan Dharma Suanyang membentuk 9 matahari membentuk roda cahaya yang dikenal sebagai roda surgawi 9 matahari. Roda ringan besar berukuran 100 kaki membelenggu roh Merkurius berlapis-lapis. Saat roda ringan itu berputar, mereka melepaskan berbagai jenis kekuatan yang meluncur menuju roh Merkurius. Ledakan, 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 roh Merkurius memang sangat kuat. Ini melepaskan penghancuran dan racun Suan Guang, menghancurkan roda cahaya. Namun, roda ringan itu tidak bisa dihancurkan. Setelah menghancurkan lapisan demi lapisan, mereka terbentuk kembali, roda rotasi yang ringan, abadi. Roda surgawi tak berbentuk sungguh menakutkan. Pertama kali Su Fang menggunakannya, dia menunjukkan kekuatan yang tak tertandingi. Meskipun dia masih belum mampu mengalahkan roh Merkurius, dia mampu menjebaknya untuk sementara. Sial, kekuatan semut rendahan ini menjadi begitu kuat. Senyuman di wajah Hu Yufei langsung membeku. Meskipun roh Merkurius sangat kuat, hal itu mengharuskan dia untuk mengaktifkannya dengan pikirannya, yang sangat menguras tenaganya. Ini juga alasan mengapa dia tidak mengeluarkannya dengan mudah. Jika bukan demi menekan Su Fang, Hu Yufei tidak akan melepaskan roh Merkurius. Dengan Jin Siapa yang tahu bahwa kekuatan yang ditunjukkan Su Fang benar-benar melebihi imajinasi Hu Yufei, menyebabkan dia terkejut dan terkejut. Roh Merkurius terperangkap di dalam roda langit. Meskipun roda langit Su Fang tidak dapat menekannya, roh Merkurius tidak akan mampu melepaskan diri dari belenggu roda ringan dalam waktu singkat. Hu Yufei tidak tahan lagi. Meskipun orang idiot seperti dia memiliki tingkat kultivasi di alam daulor tingkat rendah, itu adalah sesuatu yang telah dikumpulkan oleh klan Hu dengan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, jadi bagaimana mungkin dia bisa mengendalikan roh Merkurius yang tangguh dalam jangka waktu yang lama. Segera, tubuh Hu Yufei bergetar. Pakaiannya basah oleh keringat, dan dia mulai panik. Tiba-tiba, Su Fang menatap Hu Yufei. Rune Dao dari teknik penyusutan kehidupan berkedip-kedip di Istana Ilahi Jiuksuan. Rune Dao dengan cepat terkondensasi menjadi pedang yang menebas roh Merkurius. Tebasan ini tidak ditujukan pada nasib Hu Yufei. Sebaliknya, itu ditujukan pada hubungan takdir antara dia dan roh Merkurius. Begitu dia kehilangan roh Merkurius, Hu Yufei tidak perlu ditakuti. Ci. Hubungan takdir takasat mata antara Hu Yufei dan roh Merkurius terputus oleh serangan pedang Su Fang. Pikirannya di dalam roh Merkurius juga hancur. Hu Yufei kehilangan kendali atas roh Merkurius. Roh Merkurius bergetar dan menyusut menjadi bola Merkurius seukuran kepalan tangan. Su Fang mengambilnya dan menyerapnya ke dalam tubuhnya. Su Fang, beraninya kamu mengambil roh Merkuriusku. Nenek moyang saya secara pribadi menyempurnakannya untuk saya. Bagaimana klan saya bisa mentolerir Anda jika Anda berani mengambilnya? Hu Yufei meraung marah pada Su Fang Da. Bagaimana bisa sesederhana mengambil roh Merkuriusmu? Su Fang mengungkapkan senyuman yang mendominasi. Ci. Su Fang melambaikan tangan kanannya, dan Blutfin terentang dari telapak tangannya dan melingkari Hu Yufei sebelum menyeretnya ke depan. Kamu ingin membunuhku lagi dan lagi, tapi itu hanya terlihat di matamu. Namun, aku pantas mati karena mengambil hartamu. Orang Hu tidak bisa mentolerirku. Apakah ini alasanmu? Su Fang memandang Hu Yufei dan tertawa dingin. Hu Yufei masih sombong bahkan setelah dibelenggu oleh Su Fang. Kamu pikir kamu siapa? Kehidupan itu seperti rumput dan semut. Jadi bagaimana jika aku membunuhmu? Harta macam apa yang merupakan roh Merkurius saya? Kekuatan macam apa yang dimiliki klan saya? Bagaimana Anda bisa menyinggung perasaan kami? Mata Su Fang yang dalam bersinar dengan niat membunuh yang dingin. Hu Yufei mendengus dan berkata, Apakah kamu masih ingin membunuhku? Saya satu-satunya putra pemimpin klan rakyat Hu. Apakah kamu berani membunuhku? Su Wanzen buru-buru berkata, Su Fang, orang-orang Hu di alam mendalam tengah sangat kuat. Kita tidak boleh menyinggung perasaan mereka. Beri saja pelajaran pada Hu Yufei. Hu Yufei memandang Su Fang dengan tatapan mengejek dan memprovokasi. Kalau begitu, bunuh aku. Mengapa kamu harus melakukannya? Saya meninggalkan embryo tubuh fisik di klan saya. Biarpun tubuh asliku mati, aku bisa menggunakan teknik terlarang tertinggi untuk bangkit kembali dengan cepat. Kamu tidak bisa membunuhku. Pantas saja dia begitu sombong dan tidak takut mati. Ternyata selain melindungi rakyat Hu, dia juga punya sarana untuk bangkit kembali. Hu Yufei melanjutkan, Jika aku tidak mati, kamu akan menjadi orang sial berikutnya. Kamu tidak hanya tidak berdaya untuk melindungi dirimu sendiri, tapi Su Wan Zen, wanita jalang itu, dan teman dao kecilmu akan jatuh ke tanganku cepat atau lambat. Petik 2. Kalau begitu aku akan membunuhmu sepenuhnya dan tidak meninggalkan jejak. Mata Su Fang berkilat kejam. Dia mendesak Heaven Piercing Blood King Fin untuk menembus jubah dharma dan pertahanan fisik Hu Yufei dan hendak melahapnya. Beraninya kamu. Sebuah suara agung keluar dari tubuh Hu Yufei. Aura ilahi melonjak keluar dari tubuh Hu Yufei. Tanaman anggur raja darah penusuk surga yang menembus tubuhnya benar-benar hancur menjadi bubuk. Kemudian, sesosok muncul. Aura menakutkan meledak dan menyelimuti Su Fang. Dalam sekejap, langit berubah warna. Su Fang dibelenggu hingga dia tidak bisa bergerak. Itu adalah seorang pria parubaya yang dibentuk oleh sebuah pemikiran. Dia memiliki penampilan yang tampan dan temperamen yang halus. Namun, dia mengungkapkan aura keagungan dan dominasi tertinggi. Su Fang, Su Wan Zen, dan kalian semua gemetar. Kail ikan anda, Su Wan Bao, juga ditarik kembali ke dalam lukisan di bawah tekanan yang menakutkan. Kekuatan orang ini bahkan lebih kuat daripada Biksu Anggur dan Tuo Kianji. Dia adalah orang kedua setelah guru. Pemimpin klan rakyat Hu. Orang ini adalah pemimpin klan rakyat Hu. Su Fang sangat terkejut. Hu Yufei adalah satu-satunya anak dari pemimpin klan rakyat Hu. Selain memiliki penjaga yang kuat dan harta yang luar biasa, tidak aneh jika pemimpin klan memiliki pemikiran untuk melindunginya. Setelah Hu Yufei mendapatkan kembali kebebasannya, dia menjadi sombong lagi. Dia memandang Su Fang dan Su Wan Zen dengan wajah penuh kebencian dan kesombongan. Hu gelombang. Orang tua Hu yang dikejar Yu menggunakan Blackwater Soul Fishing diagram muncul lagi. Sampah yang tidak berguna, Hu Yufei memarahi dengan marah. Kemudian, dia berkata dengan nada dominan, tangkap mereka. Su Fang, tunggu saja. Saya selalu menjadi orang yang menepati kata-kata saya. Saya akan membiarkan anda melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kakak senior dan rekan dao anda akan dirusak oleh saya. Hahaha. Hu Yufei, kamu mendekati kematian. Kamu tidak bisa menyalahkanku, Su Fang. Mata Su Fang bersinar dengan ketegasan dan kekejaman. Tatapannya menyelimuti Hu Yufei dan sekitarnya. Guntur bergemuruh dalam kehampaan. Petir takdir. Sudah lama sekali sejak dia menggunakan Lightning of Destiny. Alasan utamanya adalah Su Fang menghabiskan terlalu banyak energinya. Kali ini, Hu Yufei telah sepenuhnya membangkitkan niat membunuh Su Fang. Dia ingin menggunakan Lightning of Destiny untuk memusnahkan segala sesuatu di dunia. Dia tidak punya pilihan selain membunuh Hu Yufei. Dengan kepribadian Hu Yufei, bahkan jika dia melepaskannya kali ini, dia akan membalas dendam dengan lebih ganas. Su Fang tidak takut, tapi bagaimana dengan Su Wanzhen? Bagaimana dengan keluarga dan teman-temannya? Oleh karena itu, Su Fang harus membunuhnya kali ini. Selain itu, dia ingin melenyapkan Hu Yufei sepenuhnya sehingga dia tidak memiliki kesempatan untuk dilahirkan kembali. Dia ingin sepenuhnya memberantas semua masalah di masa depan. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Cahaya ilahi pemimpin klan rakyat Hu berubah seketika. Dia memang pemimpin klan-klan Dewa No. 1 di benua Misterius Tengah. Dia segera merasakan kekuatan mengerikan dari Lightning of Destiny. Dia segera berteriak, berhenti. Su Fang memperlihatkan senyuman yang mendominasi dan mengaktifkan Lightning of Destiny. Junior, kamu mendekati kematian. Aku ingin memusnahkan seluruh klanmu. Pemimpin klan rakyat Hu melihatnya. Kehendak yang kuat berubah menjadi kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan bumi dan menimpa Su Fang. Tiba-tiba gelombang. Suara guntur yang mengerikan bergemuruh dari sekeliling Su Fang. Hukum surgawi Jiuxuan. Dan hukum surgawi Jiuxuan tingkat tinggi. Anda adalah seorang jenius di peringkat mendalam surgawi. Cahaya ilahi pemimpin klan rakyat Hu berubah lagi. Gemuruh. Petir yang mengerikan meledak dan dengan cepat mengembun menjadi bayangan petir. Dengan lambayan lengan bajunya, petir dahsyat menyapu dan menyapu keinginan dan serangan pemimpin klan rakyat Hu. Bahkan kehendak pemimpin klan rakyat Hu telah dilenyapkan oleh kekuatan tertinggi hukum surgawi Jiuxuan. Pada saat yang sama, petir takdir Su Fang dengan keras membombardir nasib kosong Hu Yufei. Saat itulah Hu Yufei mulai panik. Dia langsung meraung keras. Kamu benar-benar berani membunuhku. Su Fang, tunggu saja. Aku pasti akan. Kamu tidak akan punya kesempatan. Kamu bahkan tidak akan bisa bereinkarnasi. Mulai sekarang, tidak akan ada jejak keberadaanmu di dunia ini. Rambut Su Fang dengan cepat berubah dari hitam menjadi putih, lalu dari putih menjadi perak. Penampilannya juga mulai menua dengan cepat. Namun, matanya dipenuhi dengan rasa dingin dan keangkuhan yang tak tertandingi. Ah! Tubuh fisik Hu Yufei mulai hancur dan dengan cepat berubah menjadi abu. Kekuatan Lightning of Destiny mengikuti nasib kosongnya dan menghapus semua jejak keberadaannya di dunia ini. Tubuh embryo yang ditinggalkan Hu Yufei di suku Hu juga dengan cepat dihancurkan. Bahkan kenangan yang ia tinggalkan dalam pikiran orang-orang dan karma yang ia miliki bersama mereka dengan cepat lenyap dan musnah. 2978 Su Fang mendapat serangan balik ketika kekuatan seni memperpendek kehidupan takdir ilahi dihentikan. Dia memuntahkan setegup darah lagi, vitalitasnya semakin berkurang saat penampilannya kembali ke pria berusia lima puluhan atau enam puluhan. Misteri senior, kakak perempuan, cepat pergi. Su Fang gemetar saat dia buru-buru menyampaikan pikirannya kepada misteri dan Suan Zen. Bagaimana Suan Zen bisa pergi ketika Su Fang dalam kondisi seperti itu? Apa yang akan kamu lakukan jika kami pergi? Su Fang berkata dengan percaya diri, aku jenius terbaik di Dong Suan, berada di peringkat Tian Suan. Selain itu, aku punya master yang bahkan orang-orang Hu pun tidak bisa menyentuhnya. Bahkan orang-orang Hu pun tidak akan berani membunuhku. Cepat pergi, ahli rakyat Hu akan segera datang. Kemudian, Su Fang merilis avatar Dao Surgawi miliknya. Bawalah avatar Dao Surgawi bersamamu. Jika sesuatu terjadi padaku, jagalah keluarga dan teman-temanku. Su Fang. Mata Suan Zen berkaca-kaca. Tentu saja, dia tahu bahwa meskipun Su Fang berbicara dengan santai, dia telah membunuh satu-satunya putra kepala Sukuhu. Bagaimana masalah ini bisa diselesaikan dengan mudah? Su Fang melakukan itu karena dia ingin menanggung akibatnya sendirian dan tidak menyeretnya ke bawah. Bagaimana mungkin Suan Zen tidak tersentuh oleh tindakan seperti itu? Misteri berteriak, cepat pergi. Jika kita tidak pergi sekarang, tidak ada yang bisa pergi. Ayo pergi dulu dan pikirkan cara untuk menyelamatkan Su Fang nanti. Jangan lupa bahwa kamu masih memiliki seorang master. Tuanku. Mata Suan Zen bersinar. Tanpa ragu-ragu, dia membawa misteri dan avatar Dao Surgawi Su Fang ke platform teratai Suan Bo. Bayangan gelap muncul dari Suan Bo dan dengan cepat memudar menjadi ketiadaan, menghilang tanpa jejak. Dalam waktu kurang dari sepuluh nafas, aura ilahi turun dari langit dan menyelimuti Su Fang. Saat itu juga, seluruh dunia Su Fang berubah warna saat dia dibelenggu di dalam. Tetua di samping Hu Yufei masih terkejut setelah menyaksikan kematian Hu Yufei. Dia juga terbelenggu oleh aura ilahi. Bibir Su Fang melengkung membentuk cibiran pantang menyerah saat dia mengangkat kepalanya dengan susah payah untuk melihat dunia di atasnya. Wah gelombang. Sesosok keluar dari dunia, membawa serta kemarahan yang mengerikan dan keinginan yang merusak. Ini adalah seorang pria paruh baya berpakaian hitam. Dia memiliki wajah persegi dan ekspresi tegas. Matanya dipenuhi dengan rasa dingin yang tiada taraf. Tuan Hu Po. Orang Tuahu gemetar saat dia bersujud kepada pria paruh baya berpakaian hitam. Anda adalah pengawal Tuan Muda. Sekarang Tuan Muda telah meninggal, hak apa yang Anda miliki untuk hidup? Pria paruh baya berpakaian hitam bernama Hu Po berkata dengan acuh-ta'acuh. Tatapan dinginnya tertuju pada orang Tuahu. Uff. Tubuh lelaki tua itu mulai hancur, berubah menjadi tumpukan pecahan seperti patung batu pecah. Itu terus pecah hingga akhirnya berubah menjadi abu. Orang ini adalah Dao Sein dan berada pada level yang sama dengan Wain Sein dan Tuo Kianji. Pembangkit tenaga listrik berpakaian hitam orang Hu itu membunuh seorang kultifator alam mendalam Dao dengan pandangan sekilas. Kekuatan yang ditampilkan membuat Su Fang tak henti-hentinya terguncang di dalam hatinya. Setelah membunuh Hu Yufei, orang-orang Hu sebenarnya mengirim Dao Sein untuk menekan Su Fang. Itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa marahnya kepala keluarga Hu. Saya tidak peduli siapa Anda, dan saya tidak peduli siapa yang memberi Anda keberanian untuk membunuh Tuan Muda Yufei. Anda akan menghabiskan sisa hidup Anda dalam keadaan di mana Anda tidak bisa hidup atau mati. Hu Po berkata dengan dingin saat pandangannya tertuju pada Su Fang. Kehendak yang kuat tiba-tiba turun. Su Fang menggunakan Thunder of Destiny sebelumnya dan awalnya dalam kondisi terluka parah. Pada saat ini, menghadapi kehendak tertinggi seorang Dao Sein, dia seperti seekor ayam lemah yang bergantung pada belas kasihan orang lain. Dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Gemuruh. Serangan wasiat Hu Po menyentuh hukum surgawi Jiuksuan. Kehendak tertinggi hukum surgawi berubah menjadi hantu petir yang langsung muncul. Dengan lambayan lengan bajunya, sambaran petir melesat ke langit. Kehendak Hu Po segera hancur saat sambaran petir yang menghancurkan segalanya menyapu ke arahnya. Gemuruh. Hu Po melepaskan rentetan keinginan yang bertabrakan dengan sambaran petir, menyebabkan serangkaian ledakan yang menghancurkan bumi. Dunia yang membelenggu Su Fang runtuh. Hu Po juga tersambar petir dan terlempar ratusan mil jauhnya. Menghadapi hukum surgawi Jiuksuan, bahkan pembangkit tenaga listrik Dao Sein pun akan kesulitan untuk melawannya. Untungnya, dia hanya ingin menggunakan serangan kemauan untuk menghancurkan Dao Heart Su Fang dan tidak benar-benar ingin membunuh Su Fang. Jika tidak, kekuatan hukum surgawi Jiuksuan akan menjadi lebih menakutkan. Jadi dia jenius di peringkat mendalam surgawi. Pantas saja kamu berani menjadi begitu sombong dan bahkan berani membunuh Tuan Muda Yufei. Hu Po berteleportasi dan menatap Su Fang dari atas. Lalu, dia mencibir. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat meremehkan kami, orang-orang Hu tertinggi, hanya karena Anda memiliki perlindungan hukum surgawi Jiuksuan? Lelucon yang luar biasa. Ingat, aturan apapun hanya dibuat untuk orang biasa. Mereka yang memiliki kekuasaan dan otoritas nyata tidak akan terikat oleh aturan. Meskipun saya tidak bisa tidak terikat oleh aturan, mudah bagi saya untuk menghindari hukum surgawi Jiuksuan. Segera setelah dia selesai berbicara. Hu Po melambaikan tangannya dan meraih Su Fang. Kekuatan ilahi yang memutar langsung memutar ruang dalam jarak 100 mil dari Su Fang. Kemudian, ia dicabut dengan paksa, memperlihatkan lubang hitam besar. Rasanya di bawah kekuatan suci Hu Po, ruang seperti selembar kertas yang bisa dia uleni sesuka hati. Tidak ada aturan yang bisa membelenggunya. Perlu diketahui bahwa ini adalah ibu kota ilahi Zongtian. Hu Po sebenarnya bisa menghancurkan belenggu dan mengobrak abrik ruang sesuka hati. Kekuatan seperti itu sungguh mengejutkan. Aku akan membawamu langsung ke dalam kekacauan domain. Hukum surgawi Jiuksuan tidak akan bisa melindungimu. Hu Po mengungkapkan senyuman dingin dan hendak menyedot Su Fang dan ruang di sekitarnya ke dalam ruang waktu yang kacau. Hati Su Fang terasa dingin dan dipenuhi perasaan tidak berarti. Di hadapan ahli seperti itu, semua kekuatan suci dan kemampuan luar biasa miliknya tidak berguna. Dia sekali lagi direduksi menjadi seekor semut kecil yang bisa disembelih sesuka hati. Satu-satunya cara adalah memintasi Suanda Uzu untuk bertindak. Tiba-tiba gelombang aroma anggur yang sangat kuat langsung memenuhi ruangan yang tak ada habisnya. Kemudian, suara malas dari Wayne Sage terdengar. Hu Po, kamu menginjak-injak hukum surgawi Jiuksuan dengan begitu ceroboh. Apakah kamu tidak takut eselon atas umat manusia akan menghukumu? Anda seorang Dao Sein tetapi Anda menindas yang lemah dan seorang Dao Lord. Apakah Anda tidak takut diejek jika ini menyebar? Orang bijak anggur. Siapa sangka Wayne Sage akan tiba tepat waktu? Tidaklah aneh jika petapa anggur datang ke wilayah ilahi mendalam pusat pada acara akbar seperti final seleksi surgawi Jiuksuan. Namun, jelas bukan suatu kebetulan baginya untuk muncul saat ini. Sufang menduga si Suanda Uzu pasti diam-diam mengirim pesan kepada Sage anggur untuk memintanya datang dan membantu. Sufang merasakan gelombang kehangatan di hatinya. Saat suara Wayne Sein bergema di udara, dia maju selangkah, mengangkat kakinya, dan menghentakkannya ke udara. Ruang yang telah terdistorsi dan terkoyak oleh Hu Po dengan cepat meluas dan kembali ke keadaan semula. Sufang juga melepaskan diri dari belenggu dan mengirim pesan kepada Wayne Sage. Sage anggur saudara bela diri senior. Berat, kamu benar-benar tahu cara mendapat masalah. Kamu bahkan membunuh satu-satunya anak dari Patriar Klan Hu. Namun, kakak senior ini menyukai kultifator seperti kamu yang berani melakukan apapun. Kamu tidak perlu takut. Dengan senior saudaraku di sini, tidak ada yang bisa menyentuh sehelai pun rambutmu. Wayne Sein menjawab dengan dominan. Hu Po berkata dengan dingin, Wayne Sage, anak ini membunuh tuan muda klan kita Yufei. Beraninya kamu melindunginya. Apakah kamu mencoba menantang orang-orang Hu? Kematian anak orang Hu tidak ada hubungannya denganku. Namun, saya melihat Anda membunuh juara seleksi surgawi Jiuxuan dari domen ilahi mendalam timur dan seorang jenius di peringkat Tian Suan. Jika saya tidak menghentikan Anda, bukankah saya akan mendapat masalah saat petinggi Jiuxuan menyelidikinya? Nafas Wayne Sage berbau alkohol dan dia tampak seperti orang gila yang mabuk. Hu Po mengangkat alis dinginnya dengan marah. Wayne Sage, aku menghormatimu karena kamu adalah murid si Suan Dausu. Jangan lupa bahwa ini adalah domen ilahi mendalam tengah. Petapa anggur terkekeh dan menjawab dengan kasar, Hu Po, jangan lupa bahwa ini adalah dunia manusia. Di wilayah manusia, kamu harus mematuhi hukum Jiuxuan. Jika itu masalahnya, aku akan memberitahumu tentang hukum domen ilahi mendalam tengah. Sosok Hu Po melintas dan dia menyerang Wayne Sage dengan sebuah pukulan. Keduanya terpisah ratusan mil, tapi pukulan Hu Po melepaskan diri dari batasan ruang dan tiba di depan Wayne Sage. Mereka berada di langit ibu kota ilahi puncak. Hu Po jelas tidak ingin mempermasalahkannya, jadi dia tidak menggunakan kemampuan yang kuat. Namun, Su Fang dapat melihat bahwa Hu Po telah memadatkan keinginan, kekuatan sihir, dan hukum Dao Agung ke dalam tubuhnya. Dia bisa menghancurkan langit dengan satu pukulan. Engah. Petapa anggur membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk anggur, yang mengalir menuju Hu Po seperti banjir bandang. Itu bukanlah anggur, tapi sesuatu yang dipadatkan dari wasiat petapa anggur. Isinya kekuatan aneh yang bisa membuat segala sesuatunya mabuk. Su Fang buru-buru mengaktifkan sayap Tawon Suan Bao dan berteleportasi ribuan mil jauhnya. Ledakan. Serangan kuat Hu Po dan Wayne Sage bertabrakan. Ruang yang runtuh dengan cepat meluas ke sekitarnya, membentuk lubang hitam besar. Aliran ruang dan waktu yang kacau dengan gila-gilaan menyedot segala sesuatu di sekitarnya. Bangunan terapung di bawahnya runtuh di bawah kekuatan ilahi dari tabrakan tersebut, dan puing-puingnya ditelan secara gila-gilaan oleh aliran ruang dan waktu yang kacau di dalam lubang hitam. Pertarungan antara dua orang suci dao sebenarnya sangat menakutkan. Hu Po dipaksa mundur, dan Wayne Sage juga dipaksa mundur. Mereka berimbang pada tabrakan pertama. Semuanya berhenti. Sesosok terbang di udara. Segera setelah itu, selusin sosok tiba. Pemimpinnya adalah seorang pemuda tampan dengan kulit putih, namun dia memancarkan aura lurus dan bermartabat. Auranya sangat kuat. Bahkan dengan kultifasi Su Fang, dia hanya bisa merasakan bahwa aura-orang ini bahkan lebih kuat daripada Wayne Sage dan Hu Po. Dia bahkan mungkin melampaui level Dao Sein. Selusin kultifator lainnya semuanya adalah Dao Sein yang berada pada level yang sama dengan Wayne Sage dan Hu Po. Tuo Kianji dan tiga ahli yang muncul di final lembah darah juga ada di antara mereka. Kulit kepala Su Fang menjadi mati rasa. Seberapa kuatkah Dao Sein? Bagaimana mungkin dia tidak terkejut melihat begitu banyak orang suci Dao muncul hanya karena dia telah membunuh Hu Yufei. Pemuda tampan itu melambaikan lengan bajunya, dan aliran waktu yang kacau di dalam lubang hitam besar segera menjadi tenang. Lubang hitam juga mulai pulih secara perlahan. Namun, akan sulit untuk kembali normal dalam waktu singkat. Mungkin diperlukan setidaknya satu juta tahun untuk kembali normal. Pemuda itu melirik Su Fang. 2979 Sein of Wayne melintas ke sisi Su Fang dan berkata dengan dingin, Elder Agung Suan Zeng, Anda selalu bersikap adil dan tidak memihak. Anda dihormati oleh para kultifator Jiuk Suan. Itulah sebabnya sembilan alam dewa telah memilih Anda untuk memimpin ini seleksi Dewa Jiuk Suan. Saya harap Anda juga menangani masalah ini dengan tidak memihak. Tuo Kianji juga melintas ke arah Su Fang dan memarahi Hu Po dengan dingin. Su Fang adalah jenius terbaik Dong Suan. Final pemilihan Dewa Jiuk Suan belum dimulai, tetapi orang-orang Hu ingin membunuhnya meskipun ada aturan surgawi. Apa alasannya? Di balik ini, Hu Po merauh marah, Su Fang membunuh satu-satunya putra pemimpin klanku. Nyawa ganti nyawa, siapapun yang berani menghentikanku akan menjadi musuh rakyat Hu. Alis Tuo Kianji berkerut, dia tidak menyangka Su Fang akan mendapat banyak masalah. Para ahli suci-suci lainnya juga terkejut. Suan Zeng merenung sejenak dan berkata, setelah orang terkenal ini menyelidiki masalah ini secara menyeluruh, saya akan membuat keputusan yang adil. Untuk melindungi Su Fang, aku akan mengurungnya sementara. Bagaimana pendapat kalian bertiga? Saint of Wine dan Tuo Kianji tentu saja tidak keberatan. Hu Po mendengus dingin, diam-diam menyetujui. Suan Zeng melepaskan seutas kesadaran yang menyelimuti Su Fang. Pada saat berikutnya, Su Fang tersapu oleh kesadaran yang kuat. Ketika Su Fang kembali normal, dia menyadari bahwa dia telah kembali ke pavilion tempat dia tinggal di menara pengawal Chulmination Divine. Pavilion itu dikelilingi oleh batas yang dibentuk oleh kesadaran yang kuat. Dengan kemampuan Su Fang saat ini, dia tidak bisa menggerakkannya. Itu setara dengan dipenjara di pavilion. Aku ingin tahu bagaimana petinggi Jiuxuan akan menangani ini. Su Fang menenangkan dirinya dan duduk bersila di kamarnya, tidak lagi memikirkan bagaimana petinggi Jiuxuan akan menghadapinya. Si Suan Dauzu tiba-tiba berkata, Su Fang, orang-orang hu bukanlah sen biasa. Nenek moyang orang-orang hu sekuat guru, dan orang-orang hu memiliki sumber daya yang besar. Mereka adalah salah satu vaksi teratas di dunia manusia. Anda membunuh seseorang karena marah. Kali ini, kamu telah menimbulkan banyak masalah. Meskipun aku secara pribadi melangkah maju, aku tidak dapat menjamin bahwa aku akan dapat melindungimu. Apakah kamu menyesalinya sekarang? Su Fang menjawab, ada beberapa hal yang harus saya lakukan. Setelah melakukannya, bahkan jika saya harus membayar harganya dengan nyawa saya, tidak ada yang perlu disesali. Bahkan jika guru tidak dapat melindungi saya, saya tidak menyesal. Bagus-bagus-bagus. Si Suan Dauzu berkata, baik, tiga kali berturut-turut. Dia tertawa dan kemudian tidak berbicara lagi. Su Fang menenangkan diri dan memasuki Gua Fuyao. Dia fokus untuk memulihkan kekuatan hidup yang dia gunakan untuk mengeluarkan Thunder of Destiny. Pada saat yang sama, ia mulai menyatu dengan avatar takdir panjang. Di luar pavilion tempat tinggal Su Fang. Ribuan petani berdiri di udara. Mereka semua adalah para jenius dari berbagai wilayah dewa yang bersiap untuk berpartisipasi dalam seleksi dewa Jiuxuan. Mereka semua menunjuk ke pavilion. Su Fang itu terlalu sombong. Dia benar-benar membunuh satu-satunya putra dari kepala keluarga Hu. Sekarang, dia dalam masalah besar. Bukan hanya Hu Yufei, ku dengar Su Fang mendambakan kecantikan nyonya muda keluarga Ye, Ye Feiyan. Ye Feiyan bersumpah untuk mati tetapi pada akhirnya dibunuh oleh Su Fang. Dia terlalu sombong. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa meremehkan semua orang hanya karena dia menjadi juara Dong Suan? Dia cukup beruntung menjadi juara Dong Suan, jadi dia meremehkan semua orang. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena berakhir seperti ini. Sayang sekali seorang jenius yang tiada taranya meninggal karena dia menyinggung seseorang yang berkuasa. Sayang sekali. Ini jelas orang Hu dan keluarga Ye yang menindas orang lain. Ini benar-benar tidak adil bagi Su Fang. Su Fang dipenjara di pavilion, kehidupan dan kematiannya tidak diketahui. Berita itu telah menyebar luas. Banyak orang jenius sudah mengetahui kebenaran masalah ini. Beberapa orang merasa kasihan pada Su Fang dan menghela nafas. Beberapa orang merasa tidak adil terhadapnya. Sebagian besar orang jenius ini berasal dari Dong Suan, seperti Dong Suan Yichen dan Dong Suan Lai. Namun, ada lebih banyak orang, seperti Dong Suan Huihuang, Feng Daocheng dari wilayah Ilahi Citian, dan kultifator lainnya yang memiliki dendam terhadap Su Fang. Ada juga beberapa orang jenius dari lima suku dewa. Mereka tentu saja sangat gembira dan mengejeknya. Saat Su Fang dipenjara di pavilion, si Mas Yao-Siao diusir. Dia melihat ke pavilion dan melihat bahwa dia berada di antara kerumunan. Memikirkan kejadian yang dilihatnya hari itu, si Mas Yao-Siao berkata dengan penuh kebencian di dalam hatinya, Su Fang sebenarnya membunuh putra satu-satunya dari kepala keluarga Hu dan Ye Fei Yan demi seorang wanita. Dia membuat dirinya mendapat masalah besar. Huff, dia tidak pernah berubah. Pada akhirnya, dia tetap jatuh cinta pada seorang wanita. Dia kemudian menghela nafas dalam hatinya, orang ini bernafsu tetapi dia rela menantang surga demi wanitanya. Kapan aku bisa bertemu pria seperti itu? Di kedalaman menara pengawal ilahi klimaks, para petinggi wilayah ilahi Jiuksuan berkumpul di sebuah istana yang indah. Para petinggi Jiuksuan juga memperdebatkan masalah Su Fang. Sembilan wilayah ilahi di dunia manusia selalu independen. Karena invasi suku-suku asing yang akan datang, manusia mengadakan seleksi ilahi Jiuksuan. Lebih dari 30 orang suci ilahi dari wilayah ilahi Jiuksuan dan para penggara-pengembara lainnya membentuk Dewan Tetua Wilayah Ilahi Jiuksuan untuk menyelenggarakan seleksi ilahi. Tetua agung yang memimpin Dewan Tetua adalah Suanzeng. Suanzeng adalah seorang kultifator pengembara. Gurunya adalah seorang ahli penyendiri dari generasi tua yang kekuatannya setara dengan sembilan pemimpin wilayah ilahi. Dia juga merupakan seorang Divine Saint yang sangat kuat dan kekuatannya telah mencapai puncak dari Divine Saint. Karena dia hanya tinggal satu langkah lagi untuk melampaui Divine Saint dan melangkah ke ranah Daozu, dia dihormati sebagai Daozu setengah langkah, sama tingginya dengan Patriark Orang-Orang Hu. Selain itu, orang ini jujur dan mempunyai banyak teman. Dia sangat dihormati di wilayah Ilahi Jiuksuan. Karena alasan inilah Suanzeng terpilih sebagai Penatua Agung Dewan Tetua. Dia tidak hanya bertanggung jawab atas seleksi Ilahi Jiuksuan, namun dia juga merupakan pemimpin manusia melawan suku-suku asing jika suku-suku asing itu benar-benar menyerbu dunia manusia. Namun, sebagai tetua agung, dia tidak memiliki kekuatan nyata. Ia hanya mengandalkan gengsinya sendiri untuk menyeimbangkan berbagai faksi. Sekarang final Jiuksuan Divine Selection belum dimulai, Suanzeng sudah pusing memikirkan masalah Sufang. Dengan kekuatan dari sembilan kekuatan mendalam ini, menggunakan kemampuan Ilahi tertinggi untuk membuat waktu mengalir mundur, sangat mudah bagi mereka untuk menyelidiki segala sesuatu yang terjadi dengan jelas. Bahkan masalah Yefeian yang mencoba melahap Sufang dan dilahap oleh Sufang telah diselidiki. Jelas sekali Sufang benar. Namun, alasan sebenarnya seringkali diputuskan dengan tangan sendiri. Siapapun yang memiliki tinju lebih besar dan kekuatan yang lebih kuat secara alami memiliki hak untuk mengendalikan situasi. Yang membuat Suanzeng pusing adalah bagaimana memuaskan klan Hu dan Ye sambil mempertahankan citranya yang adil, jujur, dan jujur. Sufang membunuh satu-satunya putra pemimpin klan rakyat Hu. Dia harus membayar dengan nyawanya. Dia harus segera dicopot dari statusnya sebagai seorang jenius dalam daftar surga dan diserahkan kepada rakyat Hu. Jenius klan kita, Yefei Bai, juga dibunuh oleh orang ini. Kematian Yefei Yan juga ada hubungannya dengan dia. Orang ini harus dibunuh. Orang ini sombong dan lalim. Dia pantas dibunuh. Orang suci Dao dari orang-orang Hu dan klan Ye bersikap agresif dan tidak mundur. Para biksu Dao dari tiga klan ilahi lainnya juga ikut serta. Siapa di wilayah ilahi mendalam pusat yang tidak tahu orang seperti apa Hu Yufei itu? Dia ingin membunuh Sufang. Mengapa Sufang tidak bisa membunuhnya? Yefei Bai dari klan Ye tewas dalam kompetisi elit lembah darah pilihan surga di Jiuksuan. Bahkan jika itu berhubungan dengan Sufang, hal itu masih diizinkan oleh peraturan. Apakah lembah darah pilihan surga hanya mengizinkan lima klan ilahi untuk membunuh di Jiuksuan sementara para jenius lainnya harus berlutut dan menunggu Anda membunuh mereka? Dan Yefei Yan itu bahkan lebih konyol lagi. Dia benar-benar menggunakan jimat keberuntungan persik bencana. Bagaimana klan Ye bisa memiliki wajah untuk membalas dendam? Napas Winsane dipenuhi dengan bau alkohol saat dia dengan belak-belakan menegur klan Hu dan Ye. Hanya Tuokianji dan Winsane yang membela Sufang. Alasan utamanya adalah Winsane. Meskipun Tuokianji tahu bahwa Dong Suan Dauzu menghargai Sufang, dia tidak akan menyinggung lima klan ilahi demi Sufang. Oleh karena itu, dia hanya membela Sufang. Hupo berteriak dengan dominan, Sufang bukan apa-apa. Dia hanya sedikit berbakat. Ada banyak orang jenius seperti dia di alam ilahi Jiuksuan. Dia hanyalah seekor semut rendahan dari alam semesta tingkat rendah. Bagaimana hidupnya bisa dibandingkan dengan kehidupan putra pemimpin klan kita? Bahkan jika kita membunuhnya seratus kali, itu tidak akan cukup untuk mengimbangi nyawa Tuan Muda Yufei. Orang Suci Daoklan Ye menganggup dan berkata, Hupo benar. Semut rendahan dari alam semesta tingkat rendah. Winsane tertawa dingin ketika cahaya sucinya menyapu para petinggi Jiuksuan di aula. Kemudian, dia berteriak dengan dominan, Sufang lahir di alam semesta tingkat rendah. Ini benar. Namun, dia mulai sebagai manusia fana di alam semesta tingkat rendah dan berkultivasi kurang dari 2 juta tahun untuk mencapai tingkat kultivasinya saat ini. Dia tidak mendapat dukungan dari vaksi manapun dan mengandalkan usahanya sendiri untuk mencapai levelnya saat ini. Hupo, bisakah kamu menemukan sekelompok orang jenius di alam ilahi Jiuksuan untuk saya temui? Suara mendesing gelombang. Semua Daosein di aula berseru. Semuanya terkejut. Daolor Puncak berusia 2 juta tahun, selama bakatnya luar biasa, bukanlah sesuatu yang terlalu mengejutkan jika vaksi-vaksi besar tidak ragu-ragu untuk merawatnya. Namun, Daolor Puncak Sufang adalah seseorang yang telah berjalan selangkah demi selangkah dari alam fana alam semesta tingkat rendah. Kesulitan dan bahaya apa yang telah dia lalui? Bakat, kekayaan, dan kebijaksanaannya begitu mengejutkan sehingga bahkan para orang suci Dao ini pun terkejut. Yang lebih mengejutkan lagi adalah Sufang bukanlah Daolor Puncak biasa. Dia telah menjadi orang nomor 1 di Dongsuan melalui kemampuannya sendiri, seseorang yang dapat menghancurkan ahli Dao mistik. Jenius seperti itu bukanlah hal yang tidak pernah terdengar dalam sejarah panjang alam ilahi Jiuksuan. Namun, bulu tersebut sama langkanya dengan bulu burung Phoenix dan tanduk unikon. Sosok yang tiada taranya, selama mereka tumbuh dewasa, akan sangat menakjubkan dan bahkan dapat mengubah seluruh sejarah umat manusia. Winsen memandang Hu Po dan Dao Sein dari klan Ye dan mendengus. Mengenai identitas Sufang, dia pasti tidak kalah dengan sampah kedua klanmu. Nyawa mereka tidak seberharga nyawa Sufang. Para orang suci Dao kemudian menyadari bahwa orang suci anggur harus memiliki latar belakang yang luar biasa untuk dapat membelas Sufang. Semuanya, menurut pendapat orang suci ini, Suan Zeng terbatuk, dan Aula menjadi sunyi. Siapa yang tahu? Sebelum dia selesai berbicara, cahaya ilahi bersinar dan berubah menjadi bayangan seorang tetua berambut merah. Begitu hantu ini muncul, tekanan mengerikan segera menyebabkan ruang di seluruh Aula membeku. Eselon atas dari sembilan alam mendalam, termasuk Suan Zeng, semuanya gemetar, dan rasa hormat yang tak terkendali mengalir keluar dari lubuk hati mereka. Hupo berlutut dengan hormat. Salam, Nenek Moyang. Nenek Moyang Rakyat Hu. 2.980 Jumlah ahli dauzu umat manusia dapat dihitung dengan satu tangan. Ketika kultivasi seseorang mencapai tingkat dauzu, mereka hampir tidak pernah menunjukkan dirinya. Mereka fokus berkultivasi dalam pengasingan, mencari secerca harapan untuk mencapai puncak yang lebih tinggi. Bagi kultivator biasa, ahli dauzu hanya ada di legenda. Mereka sulit dipahami. Kesadaran Nenek Moyang Orang Hu sebenarnya muncul karena kematian Huyufei. Dari sini terlihat betapa pentingnya Huyufei bagi masyarakat Hu. Sebagai satu-satunya putra pemimpin klan, bahkan Nenek Moyang Orang Hu pun menaruh perhatian besar padanya. Terlihat juga betapa mendominasinya masyarakat Hu. Untuk seorang keturunan, ahli dauzu rakyat Hu secara pribadi menekan petinggi Jiuk Suan. Dia bahkan tidak peduli sedikitpun pada wajahnya. Aku datang ke sini tanpa alasan lain. Suan Zheng, sampaikan pesan pada Tuanmu. Jika dia punya waktu, datanglah ke benua misterius tengah dan bertukar pikiran denganku. Nenek Moyang Orang Hu mengangguk pada Suan Zheng. Kemudian, dengan kilatan cahaya ilahi, dia menghilang dari istana. Nenek Moyang Orang Hu datang ke sini. Sepertinya dia berbicara dengan santai, tetapi niatnya sangat jelas. Tuo Kianji menghela nafas dalam hatinya. Su Fang sudah tamat. Sayang sekali orang jenius seperti itu telah mati. Tiga ahli yang memimpin final lembah darah juga menghela nafas dalam hati. Wain Sein mendengus dingin. Wajahnya menjadi pucat. Suan Zheng merenung dalam hatinya. Su Fang memang seorang jenius yang luar biasa. Tapi dia hanya seorang jenius. Dia hanya punya kesempatan untuk menjadi ahli. Siapa yang bisa memprediksi seperti apa masa depannya? Ada begitu banyak orang jenius di alam ilahi Jiuxuan. Hanya sedikit dari mereka yang bisa menjadi ahli sejati. Sisanya sedang dalam perjalanan untuk menjadi ahli. Jika saya ingin menjadi pemimpin sejati umat manusia, saya memerlukan dukungan dari lima klan ilahi. Tidak ada gunanya menyinggung orang-orang Hu dan klan Ye demi dausu. Terlebih lagi, perkataan Wain Sein agak berlebihan. Su Fang paling banyak adalah salah satu muridnya. Setelah beberapa pertimbangan, Suan Zheng sudah membuat keputusan di dalam hatinya. Dia berkata dengan tegas, Su Fang membunuh Ye Feiyan dan Hu Yufei untuk membela diri. Kami tidak akan melanjutkan kejahatannya. Siapa yang mengira bahwa di bawah tekanan nenek moyang orang Hu, Suan Zheng akan mengambil keputusan seperti itu. Itu mengejutkan semua orang. Para ahli Sein suci dari klan Hu dan Ye langsung mengubah cahaya ilahi mereka. Kebenaran Suan Zheng memang sesuai dengan reputasinya, membuat banyak eselon atas mengaguminya tanpa henti. Tapi gelombang. Suan Zheng melanjutkan, Su terluka parah untuk melindungi para jenius di final Jiuksuan Heavens Chosen One dan mendiskualifikasi-kualifikasi Fang di final pilihan surga Jiuksuan Surga. Kata-kata tetua semua orang dipahami. Nama leluhur mu nama dauzu surga ilahi surga 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 miliknya, miliknya, es, nya adalah. Su Fang telah menggunakan guntur takdir untuk membunuh Hu Yufei dan telah menghabiskan lebih dari separuh umurnya. Sepertinya dia terluka parah. Final berikutnya pasti akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Ini akan sangat berbahaya. Alasan Suan Zheng benar dan tidak ada yang bisa membantahnya. Mendiskualifikasi Su Fang adalah hal yang wajar. Para ahli suci-suci dari klan Hu dan Ye merasa tidak terlalu marah. Namun, itu jelas tidak cukup. Juga, saya telah memutuskan bahwa setelah final Jiuksuan Heavens Chosen One, kami akan mengatur ulang peringkat Tian Suan sesuai dengan peringkat final. Para jenius yang sebelumnya berada di peringkat Tian Suan tidak akan lagi terdaftar. Keputusan Suan Zheng ini sekali lagi mengejutkan banyak eselon atas. Semua orang yang hadir adalah monster tua yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun. Setelah berpikir beberapa lama, mereka memahami maksud Suan Zheng. Su Fang telah kehilangan kualifikasinya untuk berpartisipasi dalam Jiuksuan Heavens Chosen One. Setelah final Jiuksuan Heavens Chosen One, dia secara alami akan dikeluarkan dari peringkat Tian Suan. Dengan cara ini, Su Fang tidak lagi dilindungi oleh hukum surga Jiuksuan. Ketika saatnya tiba, bukankah dia akan menunggu untuk dibantai oleh klan Hu dan Ye? Keputusan Suan Zheng sama dengan meninggalkan Su Fang sepenuhnya. Dia menyenangkan klan Hu dan Ye dan pada saat yang sama menjaga citranya yang lurus dan adil. Banyak tetua yang tidak bisa tidak mengagumi kelihayan dan kelihayannya. Hupo dan para ahli di Vainsein dari klan Ye mungkin tidak bisa menangkap Su Fang secara langsung, namun mereka sangat puas dengan keputusan Suan Zheng. Vainsein ingin bertarung demi Su Fang, tetapi Suan Zheng melambaikan lengan panjangnya dan berkata dengan tegas, masalah ini sudah diputuskan. Jangan katakan apapun lagi. Vainsein tidak bisa menang melawan Suan Zheng dan hanya bisa menyerah. Su Fang hanya menghabiskan lebih dari 10 tahun di Gua Fuyao. Su Fang tampak berusia 30-an. Rambut di pelipisnya beruban dan kekuatan hidupnya tidak lagi lemah seperti sebelumnya. Kecepatan pemulihan seperti itu sungguh mencengangkan. Alasan kecepatan pemulihan yang begitu cepat bukan hanya karena Su Fang memiliki tanaman anggur raja darah penusuk surga untuk melahap kekuatan hidup dan darah, tetapi juga karena Su Fang telah memperoleh kemampuan luar biasa dari teknik dao hitam yang ekstrim untuk memulihkan kekuatan hidup dengan cepat dan energi yang Su Fang. Pikiran Vainsein menembus udara. Su Fang terbang keluar dari Gua Fuyao. Kakak senior orang suci anggur. Para tetua Jiuxuan telah membuat keputusan mengenai masalahmu. Vainsein perlahan menjelaskan keputusan para tetua kepada Su Fang. Mendiskualifikasi saya dari final. Mendengar hasil ini, kepala Su Fang meledak. Kekecewaan. Konflik. Amarah. Saat ini, ada berbagai macam emosi di hatinya. Tanpa kekuatan, tanpa dukungan vaksi, hanya bakat, dihadapan kekuasaan, tampak begitu pucat dan tak berdaya. Seleksi surgawi Jiuxuan adalah kesempatan bagi Su Fang untuk bangkit. Tapi sekarang hal itu telah diambil dan dia kehilangan kesempatan untuk bersinar. Yang lebih serius lagi, begitu dia dikeluarkan dari peringkat surgawi Suan, itu berarti dia tidak lagi dilindungi oleh hukum Jiuxuan. Para ahli kuat dari klan Hu dan Ye akan mampu bertindak melawannya tanpa rasa takut. Pada saat itu, bahkan jika dia mendapat dukungan dari Dao Zushi Suan, itu tidak akan mampu melindunginya seumur hidupnya. Dia tidak akan bisa lepas dari kejaran klan Hu dan Ye. Ketidakadilan seperti itu, bagaimana mungkin Su Fang tidak marah? Ini adalah kenyataan kejam yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Orang suci anggur menghela nafas. Adik laki-laki Su Fang, jangan berkecil hati dan jangan khawatir. Saat kamu mencapai Su Suan, kamu akan tetap menjadi murid Dao Zushi. Lima klan dewa tidak akan bisa menyentuhmu. Dao Zushi dari Su Suan pasti sudah mengetahui hasil ini sejak lama tetapi tidak muncul. Dia pasti punya rencananya sendiri. Wain Sein tidak berani menebak dan tidak berdaya untuk mengubah apapun. Dia hanya bisa menghibur Su Fang. Kau tidak bisa tinggal lama di wilayah ilahi puncak. Pergilah, cepat tinggalkan ibu kota ilahi puncak. Kakak seniormu akan melindungimu secara diam-diam. Kau masih dilindungi oleh hukum Jiuksuan. Para ahli dari klan Hu dan Ye tidak akan berani menyentuhmu untuk saat ini. Hantu dari Wain Sage menganggup dan menghilang dari ruangan tanpa jejak. Hu gelombang. Su Fang menghirup udara keruh dan menenangkan napasnya. Aku membunuh Hu Yufei dan menerima hukuman seperti itu. Ini bukan akibat terburuk. Setidaknya, penjahat muda Hu Yufei itu sudah mati. Ancaman besar telah dihilangkan. Apa yang perlu diperdebatkan? Lagi pula, lalu bagaimana jika kualifikasi saya untuk mengikuti kompetisi dicabut? Seleksi Jiuksuan Heaven hanyalah sebuah kesempatan untuk menunjukkan bakatku. Sangat disayangkan jika kehilangan kesempatan ini. Namun, aku tidak tahu berapa banyak lagi peluang yang akan ada di masa depan. Selama aku memiliki kekuatan dan bakat, mengapa haruskah aku khawatir karena tidak mampu bangkit melawan langit? Selama saya memiliki hati seorang kultifator dan memiliki keberanian untuk maju dan tidak mundur, barulah saya berhak mengejar puncak Dao Agung. Saya telah menghadapi banyak sekali bahaya hidup dan mati di masa lalu. Di masa depan, dalam jalur kultifasi, saya akan menghadapi bahaya yang lebih besar. Apa kali ini? Cepat atau lambat, aku, Su Fang, akan membuktikan diriku di domen ilahi Jiuksuan. Aku akan menggunakan kemampuanku sendiri untuk memberikan tamparan keras kepada mereka yang telah menindasku. Aku akan menginjak-injak semua musuhku di bawah kakiku. Memikirkan hal ini, Su Fang menjadi bersemangat lagi. Dia berjalan keluar ruangan dengan kepala terangkat tinggi. Belenggu di luar pavilion telah dilepas. Su Fang melewati perbatasan dan keluar. Su Fang Sekelompok kultifator yang telah menunggu di luar pavilion bergegas menuju Su Fang. Dong Suan Lai, Dong Suan Kianyang, dan Dong Suan King Yue memimpin. Dong Suan Yichen, Gu Tianqi, Su Chong Kiao, dan para jenius Dong Suan lainnya juga hadir. Mereka telah menerima hukuman dari petinggi Jiuksuan. Mereka semua merasa kasihan pada Su Fang, tetapi di saat yang sama, mereka juga marah. Su Fang, setelah kamu meninggalkan ibu kota ilahi Song Tian, langsung pergi ke domen ilahi Dong Suan. Kursi ini akan melindungimu di masa depan. Dong Suan Lai memiliki temperamen yang berapi-api. Dia bahkan punya cara unik untuk menghibur orang lain. Su Fang, apapun yang terjadi, aku, Gu Tianqi, akan selalu menjadi temanmu. Gu Tianqi menepuk bahu Su Fang dengan berat. Terima kasih semuanya. Su Fang akan pergi sekarang. Kita akan bertemu lagi di masa depan. Su Fang tersentuh. Dia tersenyum dan menangkupkan tinjunya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada para jenius. Kemudian, dia terbang menuju pintu keluar menara pengawal Song Tian. Su Fang. Dia tidak menyangka Sima Xiao Xiao akan mengiriminya pesan. Seorang kultifator sejati memiliki keberanian untuk menghadapi semua kemunduran. Jangan berkecil hati. Jika Anda tidak dapat pulih dari kemunduran ini, saya, Sima Xiao Xiao, akan meremehkan Anda. Su Fang terkejut. Dia menjawab, Terima kasih. Ingatlah bahwa aku masih berhutang budi padamu. Jika kamu membutuhkan sesuatu di masa depan, kamu bisa datang kepadaku. Jika kamu bisa menghilangkan nafsumu terhadap wanita, mungkin kita bisa menjadi teman. Su Fang tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika mendengar kata-kata Sima Xiao Xiao selanjutnya. Saat dia selesai berbicara dengan Sima Xiao Xiao, lebih dari selusin kultifator terbang mendekat. Mereka semua jenius dari domain ilahi Citian. Pemimpinnya adalah Feng Daocheng. Para penggarap domain ilahi Citian menghalangi jalan Su Fang. Mereka semua memiliki ekspresi mengejek dan sombong. Feng Daocheng memandang Su Fang dengan jijik. Aku ingin menginjak-injakmu di final, tapi sayangnya, aku tidak punya kesempatan. Jadi, merupakan berkah tersembunyi bahwa kamu dikeluarkan dari final lebih awal. Bukankah kamu bersumpah akan membunuhku? Aku akan memberimu kesempatan. Jika tidak, Anda bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk menantang saya setelah meninggalkan domain ilahi mendalam pusat. Su Fang mencibir dengan nada menghina. Bahkan jika orang sekecil itu memiliki bakat yang menantang surga, pencapaiannya di masa depan akan terbatas. Membunuhnya tidak akan terlalu sulit, tapi tidak sekarang. Melihat Su Fang terdiam, Peng Yan dengan angku mengancam, Su Fang, kamu sekarang adalah anjing yang tenggelam. Aku bisa menghukumu sesukaku di masa depan. Kamu menyakiti Daoh Heartku, jadi aku akan mengambil kepalamu. Terima kasih telah menonton!